tergabung Pak Siap Pak, selamat malam semuanya Selamat malam Pak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita kita mulai kegiatan pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara, kembali iki malam ini hadir untuk berbagi, sharing and growing together. Kali ini tema atau judul yang diangkat mengenai pengajuan dan perhitungan angka kredit guru. Jadi sebagai imbas dari pembelakuan e-kinerja untuk pengajuan dan perhitungan angka kredit guru pun otomatis mengalami perubahan ya Bapak Ibu Guru. Jadi malam ini akan kita bahas tuntas seperti apa cara pengajuan dan perhitungan angka kredit guru yang terbaru. Baik, sebelum melangkah lebih jauh ke kegiatan kita, mari kita bersama-sama menundukkan kekola. Kita hening sejenak untuk berdoa. Semoga acara yang akan kita langsungkan pada malam hari ini bisa berjalan dengan tancak. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan malam hari ini, kita bersama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Iki Ketapang. Untuk Bapak Supriyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara webinar komunitas belajar komunitas ikatan guru Indonesia Kabupaten Ketapang. Ini merupakan kegiatan webinar yang dilakukan Iki Ketapang kesekian kalinya untuk tahun 2024. Ini merupakan webinar yang kedua. Insya Allah, targetnya setiap minggu kita adakan setiap minggu malam seperti sekarang ini. Insya Allah untuk minggu depan temanya adalah peningkatan numerasi sekolah. Jadi insya Allah Bapak Ibu memang Iki lahir untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi kegiatan-kegiatan yang Iki lakukan selama ini memang untuk kompetensi guru. Insya Allah juga memberi tahuan buat kawan-kawan juga untuk Iki Kabupaten Ketapang insya Allah akan melakukan kegiatan secara offline. Mungkin bulan Maret, minimal bulan Maret seperti itu. Bulan Maret tanggal 25 Maret karena deklarasi Iki Kabupaten Ketapang itu memang tanggal 25 Maret 2017 yang lalu. Jadi insya Allah kita akan adakan kegiatan offline apa temanya itu akan disusun oleh kawan-kawan pengurus. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hasim juga selaku narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Bapak berkenan berdiskusi dengan kawan-kawan Iki dan guru-guru se-Indonesia. Dengan bimbingan Pak Hasim juga saya benar-benar terbantukan Bapak Ibu. Mengapa malam ini jadi motivasi kami juga untuk mengadakan webinar ini. Karena pengajuan angka kredit memang jauh berbeda. Tetapi bagi saya lebih simpel. Lebih simpel. Nah, gimana simpelnya, gimana triknya, gimana caranya. Ini akan dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Mengapa tidak? Karena yang nanda tangan hanya Kepala Sekolah, kita mengajukan ke Kepala Sekolah, kemudian Kepala Sekolah mengimput Pak kita. Jadi kemarin sedikit cerita juga. Kemarin memang ada diskusi dari kawan-kawan grup Nusantara itu. Dan saya sempat alami karena saya langsung ke BKD Kabupaten Ketapang waktu itu. Memang dari pihak BKD sendiri memang belum tahu katanya mau koordinasi dulu. Ketika ada saya dan rekan itu berkunjung ke BKD memberitahu bahwa template-nya itu harus dari BKD setempat. Nah, jadi dengan itu saya berkunjungi itu kalau tidak salah hari Jumat. Kemudian minggu selanjutnya, Alhamdulillah sudah bisa keluar, bisa download, bisa tanda tangan Kepala Sekolah dan bisa di-upload. Dan Alhamdulillah sudah berhasil untuk penilaian tahun 2023. Untuk tahun 2024 akan nanti lagi ketika kita sudah mendapatkan SKP di tahun 2024. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Umi telah memfasilitasi kegiatan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ketapang malam hari ini. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila hitaufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atau sambutannya. Memang benar Bapak Ibu untuk pengajuan pangkat yang terbaru ini memang sangat berbeda dari sebelumnya. Saya juga sempat mendapatkan pelatihan dari Pak Asim beberapa waktu belakangan. Dan memang Pak Asim ini narasumber yang luar biasa. Nanti kita sama-sama akan kupas tuntas. Sama-sama akan belajar lebih jauh bagaimana cara untuk mengajukan pangkat yang terbaru. Baik Bapak Ibu sebelum kita ke narasumber. Saya bacakan dulu CV beliau. Dari Pak Asim. Nama lengkap Muhammad Asim SPD. Beliau adalah guru ahli muda dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMP Negeri 1 Humay. Kabupaten Kota Waringan Barat, Kalimantan Tengah. Beliau juga co-kapten dari Belajar ID, Kalimantan Tengah. Itu sedikit tentang narasumber kita pada malam hari ini. Pak Asim. Boleh Pak Asim untuk beberapa waktu ke depan kami persilahkan untuk membimbing kita mengenai materi yang akan kita bahas malam hari ini. Kepada Pak Asim, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas keperkayaannya. Sudah mengundang saya pada pandangan putih. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada keberadaan malam hari ini. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebenarnya saya juga berbagi ya Bapak Ibu ya. Bukan bermaksud menjuri. Karena terkonek mungkin karena saya lebih dulu mengajukan. Jadi saya lebih berhubungi dulu. Sehingga Pak Supriyadi menguncang saya untuk berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Seperti, apa namanya, semboyan Igi, sharing and drawing together ya. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebenarnya saya masih merasa bimbang menyampaikan materi ini karena aplikasinya kan di EGnergia saat ini sedang maintenance ya. Yaitu padahal maunya langsung praktik Bapak Ibu biar lebih mudah dipahami ya. Karena kalau cuma teori-teori saja, kadang tanpa praktik itu tidak maksimal pemahamannya. Tapi, saya malam hari ini akan berusaha menyampaikan semampu saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ijin Bapak Ibu ya, saya langsung membagikan layar pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, ini saya langsung menyampaikan teori saja ya. Karena memang ada pengantar-pengantar yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Jadi, ini saya mulai dengan masalah ini dulu. Mohon maaf, sorasinya jelas. Kira-kira Bapak Ibu? Jelas Pak. Mas, jelas. Untuk ini materi sudah tampil ya. Powerpointnya sudah tampak ya di layar. Sudah, sudah Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan berjalan lancar. Oke Bapak Ibu. Saya langsung di sini. Kita sekarang Bapak Ibu ada di masa transisi ya, maksud saya. Karena di tahun 2023 ini, sekarang kita masuk 2024 ya. Itu ada masa transisi dari aturan lama, perubahan aturan ya. Dari peraturan lama ke aturan baru. Pada aturan lama, Bapak Ibu, ketika kita memasihkan naik tangkat dan memperoleh angka kredit, itu berdasarkan ini Bapak Ibu ya. Berdasarkan Permenpan RB, ini nomor 1, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Dimana pada Permenpan Pan tersebut, angka kredit itu diperoleh dari 79 item, Bapak Ibu. Atau 79 butir kegiatan ya. Salah satunya mungkin, sebagai guru ya, yang kita dalam belajar itu kan ada PK guru. Itu PK guru itu ada angka kreditnya, dan setiap golongan beda-beda. Kemudian kalau ada tugas tambahan juga ada angka kreditnya beda-beda. Nah ditambah lagi dengan PKB, penggembang kompetensi dan lain-lain. Jadi jika kita ikut diklat dan lain-lain, itu ada angka kreditnya masing-masing Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di aturan yang baru ini, angka kredit hanya diperoleh dari dua jalur, Bapak Ibu. Yang pertama itu dari peridikan kinerja, daripada kinerja SKP kita. Kemudian yang kedua itu dari ijazah serikat lebih tinggi. Nanti lebih jauh kita akan bahas ke depannya. Nah ini yang penting Bapak Ibu, pahamin dulu bahwa ada namanya pak konversional, atau pak lama ya. Pak lama itu sampai tahun 2022 Bapak Ibu ya. Tahun 2022 itu masih menggunakan ini, Permenpan RB 16 tahun 2009. Tapi Bapak Ibu, di tahun 2022 juga, sebenarnya itu ada namanya pak integrasi. Pak integrasi itu, kemarin diproses di tahun 2023 Bapak Ibu. Bagaimana di sana nanti akan ada pengurangan nilai dasar ya. Pengurangan nilai dasar, dan setiap jenjang jawabannya itu beda-beda, pengurangannya ya. Nah ini Bapak Ibu, di pak integrasi ini jumlahkan, jumlahkan akumulasi akan berhasil itu dengan angka konversi yang telah dilakukan. Maksudnya, ini salah ketik Bapak Ibu sebenarnya. Pak integrasi itu sebenarnya di dalamnya ada pengurangan nilai dasar ya. Seperti yang saya mampaikan tadi, sesuai gurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini baru masuk ke pak konversi. Pak konversi ini berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2003, dan PerBKN nomor 3 tahun 2003. Oh iya, tadi saya sudah membagikan materi ya di Bapak. Mudah-mudahan sudah dibagikan linknya ya Pak ya. Nah itu saya bagikan link di chat ya Bapak Ibu, ada materi di situ. Ada tiga folder dan juga materi ini juga saya ambilkan di sini. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini apa nih Pak? Ada yang Ada yang tersebut kontrol. Baik Pak Ibu, saya ulangi lagi. Di sini di pak konversi Bapak Ibu tadi ya. Fokusnya adalah di Permenpan RB nomor 1 tahun 2003, dan PerBKN nomor 3 tahun 2023. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, sebenarnya kita di sini akan membahas tentang fakta konvensional dan integrasi. Nah ini ada di, ini saya kutip dari PerBKN nomor, maaf, ini ada di, kalau tidak di Permenpan RB nomor 1 tahun 2003, ini ada di PerBKN nomor 3 tahun 2003. Jadi begini Bapak Ibu, di Pak Integrasi ya, sebelum kita masuk ke Pak Konversi, itu ada namanya Pak Konvensional dan Pak Integrasi, tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya. Nah, Pak Integrasi itu Bapak Ibu diperoleh dari akumulasi akak konvensional, dikurangi nilai dasar. Artinya nilai akhir di Pak Konvensional itu nanti akan dikurangi nilai dasar, maka menjadi angka kredit integrasi, atau menjadi Pak Integrasi nantinya Bapak Ibu. Jadi ini kita belum masuk ke Pak Konversi Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu pahami, kita dimasukkan transisi ini ada 3 Pak tadi ya. Ada Pak Konvensional, ada Pak Integrasi, dan terakhir ada Pak Konversi ya. Sebenarnya yang terakhir ini Pak, Pak aja sebutannya. Kenapa disebut Pak Konversi? Karena ada konversi dari kredit di SKP menjadi angka kredit. Maka banyak yang menyebutnya Pak Konversi. Begitu. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini saya kutip dari Permenpan RW atau Perbaikan Terlupa ya. Tapi nanti ada juga bisa dibuka di situ, bahwa untuk ahli pertama, yaitu 3A dan 3B, nantinya akan ada pengurangan sebesar 100 Bapak Ibu. 100. Dipak integrasi ya, ada pengurangan 100. Kemudian jika Bapak Ibu itu ahli muda, atau bulangan 3C dan 3D, nanti akan ada pengurangan sebesar 200 Bapak Ibu ya. Ini dipak integrasi Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3, ahli media itu 4A sampai 4C, nanti akan ada pengurangan sebesar 400 Bapak Ibu ya. Nah dan yang terakhir ini ahli utama, atau 4D, itu nanti akan ada pengurangan nilai dasar sebesar 850. Nah mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kemungkinan ada, kalau tidak ahli muda, ahli media ya. Kalau memang ada yang guru, guru CPNS baru, mungkin masih ahli pertama. Tapi mungkin sebagian besar yang akan, yang hadir pada hari ini, kemungkinan, kalau tidak ahli muda, ahli media. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di pak integrasinya, ada pengurangan 200 untuk yang ahli muda, dan yang ahli media pengurangannya 400. Nah, ini adalah contoh tampilan dari pak integrasi yang sudah dipulangi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini aturan yang lama kemarin ya. Jadi ketentuan dalam permimpan RB nomor 1 tahun 2003, bahwa penilaian angka kredit sejak bulan Januari 2003, menggunakan angka konversi ya, mulai tahun 2003. Atau nanti disebutnya pak konversi tadi. Kemudian yang kedua, ada ketentuan dalam S&M, dan edaran mempan RB nomor 8 tahun 2003, bahwa usulan menaik penilaian angka kredit, menggunakan metode konvensional, dan integrasi jadi makin penilaian angka kredit, paling lambat nih, Juni 2003. Jadi sebenarnya begini yang maksudnya Bapak Ibu, pengajuan pak integrasi itu kemarin, itu paling lambat Juni 2003. Tapi memang ada beberapa daerah yang memperpanjang pengajuan itu sampai Desember 2003, beberapa daerah ya. Maksud saya begini, Bapak Ibu bisa mengajukan lupa ya. Lupa ya, Nah itu, kalau yang 14 April ini untuk golongan 4B ke atas. Tapi kalau yang golongan 3A sampai 4A itu paling lambat gini, Juni 2003 kemarin. Nah seperti saya sampaikan tadi, pengajuan dupaknya itu sampai di beberapa daerah diperpanjang sampai Desember 2003. Karena mungkin informasi ini kan lambat mungkin ya, sehingga ada kebijakan dari yang perpanjang. Salah satu yang di tempat kami kemarin itu diperpanjang sampai 30 November, untuk golongan 3A sampai 4A. Nah, jadi maksudnya mengajukan dupak itu dupak sampai tahun 2002, Bapak Ibu. Kan di tempat kami itu kalau sebagian ya, tempat kami itu dupak itu dibuat ketika mereka pangkat. Jadi, standarnya itu 4 tahun sekali, Bapak Ibu. Kalau memang cukup bisa 3 tahun atau 2 tahun ya. Tapi standarnya di tempat kami itu reguler 4 tahun. Sehingga kami itu kalau tidak tahunan ya. Padahal di aturannya itu memang harusnya tahunan. Kalau kita baca regulasi yang lama itu saya baca memang harusnya tahunan. Cuma karena memang tim penila itu biasanya kan tidak ada honornya, Bapak Ibu. Jadi, apalagi tim penila itu rata-rata guru ya. Jadi, kadang-kadang mereka menghitungnya ketika akan ada peninggung bangkat begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada keterangan ya. Januari penggunaan penggunaan komersi. Jadi, mulai Januari 2023 itu sudah menggunakan 4 komersi. Nah, kalau ini Bapak Ibu, Desember 2023 ini adalah batas terakhir penggunaan angka kredit integrasi. Jadi, 4 integrasi itu satu kali saja Bapak Ibu. Hanya di tahun 2002 masa transisi dari aturan lama ke aturan baru. Aturan baru ini kan sudah berlaku mulai Januari. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya kutip dari Permintan IRB nomor 1 tahun 2003 ya. Bapak Ibu bisa lihat di Permintan IRB di lampirannya ya, di lampirannya itu. Ini ada syarat-syarat angka kredit yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu akan naik tangkat. Mulai tahun 2023 ya. Jadi begini, jika Bapak Ibu itu ahli pertama atau golongan 3A, 3B untuk naik tangkat, ini naik tangkat Bapak Ibu ya. Ini naik tangkat, kalau ini naik ginjang. Jadi, ada dua ya, ada naik tangkat, ada naik ginjang jambatan. Nah, kita fokus ke naik tangkat dulu. Naik tangkat yang mana? Dari 3A, 3B ini Bapak Ibu namanya naik tangkat. Artinya apa? Kita perlu 50 untuk dapat naik tangkat dari 3A ke 3B. Nah, ini Bapak Ibu ada koefisien angka kredit tahunan. Ini standarnya naik tangkat yaitu baik Bapak Ibu ya. Untuk baik Bapak Ibu ya. kita bisa menghitung berapa lama kalau kita naik tangkat jika tahunannya 12,5. Karena untuk 3A, 3B itu kalau nilainya predikatnya baik itu 12,5 Bapak Ibu. Nah, jelas kalau kita mau dapat 50, jadi kan 12,5 perlu 4 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 3A terlibat, 3B kalau dia mau naik tangkat harus mencapai 50 dan jika baik itu tentunya perlu 4 tahun Bapak Ibu ya. Dari 3A ke 3B ini. Tapi kalau Bapak Ibu dapat sangat baik Bapak Ibu itu nanti 18,75 kebesaran untuk ala kreditnya. Sehingga bisa dicapai jika Bapak Ibu 3 tahun berturut-turut dapat sangat baik 3 tahun bisa naik tangkat. Tapi kalau reguler Bapak Ibu ini ya dapat baik terus 4 tahun perlu bisa naik tangkat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini ada dari 3A, 3B ke 3C 3B ke 3C ini berarti ahli jenjang jabatan ya. Dari ahli pertama ke ahli muda. Dari ahli pertama ke ahli muda itu dari 3B ke 3C. Nah, berapa yang dibutuhkan ini? Nek jenjang itu Bapak Ibu nek jenjang jabatan dari 3B ke 3C itu atau ahli pertama ke ahli muda itu perlu 100 Bapak Ibu ya. Perlu 100. Nah, berapa lama kita dapat 100 tentunya Bapak Ibu tinggal nambah 50 lagi. karena kita sudah dapat 50 dari 3A ke 3B ini. Tinggal tambah 50 lagi. Kalau Bapak Ibu ingin naik tangkat dari 3B ke 3C harus menambah 50 lagi dan mungkin kalau dapat baik terus itu menambah 4 tahun lagi Bapak Ibu ya. Jadi baru bisa mencapai 100 dan baru bisa menaik dari 3B ke 3C. Dengan catatan Bapak Ibu Bapak Ibu kalau naik jenjang itu ada tambahan uji kompetensi ya. Bisa mengunakan nanti kalau ingin ikut uji kompetensi Bapak Ibu bisa hubungi admin SIM PKB di Dinas Pendidikan dan sambil dipantau SIM PKB-nya. Nah, kalau saya pantau saat ini sepertinya belum ada jadwal uji kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu terus bisa berkoneksi dengan Dinas Pendidikan yang kita fokus ke sini ya keahlian ya. Ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Kenapa keterampilan ini kita abaikan? Karena ini untuk golongan 2. Golongan 2 sampai 3D. Ini biasanya untuk urusan SMA. Nah, Jadi ini kita yang untuk yang 1 ke atas itu bisa mengikuti yang ini. Ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Nah, ini kita kembali atau kita lanjutkan ya. Tadi saya bahas sampai ini ahli pertama. Sekarang kita lanjut yang ini. Ahli muda. 3C ke 3D ini. Nah, ini di Bapak-Ibu, berapa lama kira-kira kita bisa langkat dari 3C ke 3D? Sama Bapak-Ibu sebenarnya ya. Sama itu begini. Koefisien agar di tahunan, ini Bapak-Ibu ya, standarnya itu Bapak-Ibu. Itu 25. Itu kan baik ya. Baik. Kalau sangat baik pernah 37,5. Nah ini, kalau kita setiap tahunnya dapat predikat baik di SKP kita, berapa lama kita bisa mencapai 100? Karena ini kan naik tangkat nih. 3C ke 3D itu naik tangkat. Untuk jawabannya 4 tahun ya. 4 tahun baru kita bisa naik tangkat. Dari 3C ke 3D. Nah selanjutnya, sama dengan tadi, kalau kita mau naik jenjang, bagaimana? Jenjang tuh, artinya naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli media nih. Dari 3D ke 4A. Berapa lama kita perlu ini? 200. Sama dengan tadi ya, karena kita sudah dapat 100 disini. Dari 3C ke 3D, berarti dari 3D ke 4A ini, menambah 100 lagi Bapak Ibu ya. Ketika menambah 100 lagi, maka, dan tergantung predikat Bapak Ibu di SKP-nya. Jika Bapak Ibu setiap tahunnya dapat baik, maka Bapak Ibu tetap 4 tahun baru bisa mencapai 200 seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini yang ahli media. Dari 3D ke 4A tadi sudah naik ya. Sudah alih jenjang, dari ahli muda ke ahli media. Sama juga harus ada uji kepotensi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini dari 4A ke 4B itu kan naik pangkat. Dari 4B ke 4C juga naik pangkat. Nanti baru 4C ke 4D ini baru naik jenjang ya. Nah, pertanyaannya berapa? Angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat. Nah, 4A ke 4B itu perlu 150. Nah, ini Bapak Ibu kalau standar baiknya itu Bapak Ibu 37,5 ya. 37,5. kalau kita ingin mencapai 150 tentunya sama. 4 tahun. Karena 37,5 kali 2 kan sudah 75 tuh, tambah 75 lagi sudah 110. Artinya 4A sampai 4B itu perlu 4 tahun juga Bapak Ibu. Jika dapat kredit kredit baik. Karena ini adalah kredit kredit baik Bapak Ibu. Disebutkan di perlindungan BKN nomor 3 tahun 2003, saran naik pangkat itu salah satunya kredit kredit SKP 2 tahun terakhir itu baik. Jadi kalau Bapak Ibu predikatnya itu butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang itu tidak bisa dipangkat. Minimal baik. Tapi saya yakin lah semua guru di Indonesia ini pasti baik ya. Dan predikatnya pun pasti baik. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang butuh perbaikan kurang dan sangat kurang mungkin diabaikan saja. Kita fokusnya kebaik dan sangat baik Bapak Ibu ya. Nah ini 4A ke 4B tadi 150 per 4 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu dari 4B 4C itu tambah 150 lagi Bapak Ibu ya. Karena 4B ke 4C itu udah naik pangkat juga. Belum naik jenjang ya. Nah ketika kita sudah dapat 150 ditambah 150 lagi Bapak Ibu sama-sama 4 tahun berarti totalnya jadi 300 Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah dapat 300 Bapak Ibu nanti kita lanjut ke 4C ke 4D yaitu ahli jenjang dari ahli manjia ke ahli utama berapa berapa yang dibutuhkan jenisnya 450 tadi kan kita sudah dapat 300 Bapak Ibu ya terus dari 4B ke 4C berarti tambah 150 lagi Bapak Ibu ya tambah 150 lagi 4C ke 4D ini sama 4 tahun juga kalau ketikatnya selalu baik nah maka ketika termenai 450 dan juga ikut kepadanya sudah lurus ada setikatnya Bapak Ibu sekarang sudah ahli utama dan sudah 4D ke 4C nah baru yang terakhir Bapak Ibu itu dari 4D ke 4C itu perlu 200 koefisiennya standarnya Bapak Ibu untuk yang nilai baik itu kan 50 untuk yang golongan ahli golongan 4D ke 4C atau yang jenjang ahli utama nah berapa lama kita dapat 200 tentunya sama 4 4 tahun Bapak Ibu ya nah ini Bapak Ibu ada satu lagi catatan Bapak Ibu ketika kita nilai jenjang itu harus menunggu informasi kebutuhan jabatan di dinas pendidikan dari perintah daerah maksud saya jadi Bapak Ibu pastikan dapat nilai perdu kira kebutuhannya ada karena kalau tidak ada kebutuhan Bapak Ibu Bapak Ibu bisa naik pangkat tapi tidak nilai jenjang maksudnya begini bisa naik pangkat itu tetap golongannya berubah dari 3B jadi 3C tapi jenjangnya mungkin masih ahli pertama atau sebaliknya dari 3D ke 4A mungkin sudah naik pangkat tapi jenjangnya belum berubah golongannya sudah 4A tapi jenjangnya mungkin masih ahli muda nah itu informasi yang harus Bapak Ibu paham nah mudah-mudahan sampai disini Bapak Ibu bisa memahami beberapa kebutuhan kredit yang harus dipenuhi untuk menaikan pangkat maupun menaikan jenjang jabatan selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut lagi nah ini rinciannya Bapak Ibu ya tadi saya mendengar bisik-bisik ada yang bilang kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya Bapak Ibu namanya begini Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu untuk sertifikat itu gampang Bapak Ibu 32 poin itu gampang kalau saya nyampekan tentang PMM ataupun saya selalu menyampaikan bahwa 32 poin itu gampang Bapak Ibu sebenarnya bisa saja di sekolahnya membentuk ombel ombel belajar sekolah berhak menerbitkan sertifikat dan itu sah sudah disampaikan oleh Ibu Nunuk melalui Instagram beliau bahwa kepala sekolah jika membentuk ombel itu sah untuk membentukkan sertifikat jadi misalkan Bapak Ibu di sekolahnya setiap sekolah sekali ada penggunaan atau ada praktik berbagai praktik baik dan lain-lain yang penting berkaitan dengan IKM dan perencanaan berbasis data nah kalau pada malam hari ini sebenarnya berkaitan dengan perencanaan berbasis data Bapak Ibu sama dengan materi pengolahan PMM itu melalui JPM juga berkaitan dengan perencanaan berbasis data nah setiap kali misalkan setiap bulan itu ada sertifikatnya di sekolah itu untuk peserta poinnya 4 Bapak Ibu poinnya 4 kalau ada sumber poinnya 8 nah jadi kalau Bapak Ibu dalam satu semester itu mengikuti 6 kegiatan sebenarnya sudah misalkan langsung saja ada 8 8 kegiatan dalam 6 bulan itu Bapak Ibu sudah terpenuhi 3 ke-2 hanya dengan mengikuti ini ya sebulan sekali sebulan sekali waktu 2 jam dan Bapak Ibu dapat 4 poin 1 setikat laksanakan ikuti saja selama 6 bulan itu berbagi praktik baik Bapak Ibu sudah terpenuhi 3 ke-2 ya sekali-sekali kalau bisa jadi sumber bergantian dengan rekan dari sekolah Bapak Ibu kalau misalkan Pak sebulan kan kalau 11 sekali 6 bulan kan cuma dapat 6 sertifikat 2-nya bagaimana Bapak Ibu bisa ikuti itu bisa ikuti kalau yang SD mungkin KKG yang kepala sekolah bisa ke 3S kemudian yang guru mungkin bisa ikuti MGMP atau mungkin NKKS kepala sekolahnya jadi itu kan di sekolah ada di luar pun ada itu cukup mengikuti kegiatan yang penting setiap kegiatan dikasih sertifikat Bapak Ibu gampang membeli sertifikat jadi tidak perlu lagi semacam berburu-buru di silam berburu sertifikat itu tidak usah digaungkan Bapak Ibu karena sertifikat itu gampang yang penting Bapak Ibu mengadakan kegiatan di sekolah atau di MGMP itu sudah bisa mengenai 3-2 bahkan bisa kalau Bapak Ibu gabung di Kombel 6 bulan apa namanya selama 6 bulan itu ada 6 kegiatan ditambah dari KKG atau MGMP itu ada 6 kegiatan sudah 12 sudah dapat 12 sertifikat apalagi ini di IG Ketabang ini Pak Subrani sering mengadakan ini bisa dengan sertifikatnya juga bisa membantu Bapak Ibu Bapak Ibu ini saya tambahkan lagi Bapak Ibu berkaitan dengan sertifikat di SKP ini disini bisa dilihat konversi predikat kinerja tahunan menjadi anak kredit tahunan ini saya pencipti juga dari PNB nomor 1 tahun 2023 disini ada 5 predikat ada sangat kurang itu 20% kemudian ada kurang 50% butuh perbaikan 70% baik itu 100% dan sangat baik itu 150% kita lihat lagi disini tadi kan ada ahli pertama ahli muda ahli media ahli pertama nah ahli pertama tadi saya sebutkan kalau dia baik dia dapat 18,5 kalau dia sangat baik Bapak Ibu dia dapat 18,5 nah untuk butuh perbaikan kurang dan sangat kurang saya abaikan kenapa seperti yang saya sampaikan tadi saya yakin semua kurur Indonesia itu baik dan kepala sekolah pasti beri nilai minimal baik kemudian lebih bagus lagi kalau bisa sangat baik nah Bapak Ibu ini kita fokus sangat kurang baik saja dulu ya nah di ahli pertama ini tadi saya sampaikan kalau baik dia dapat 12,5 ini tahunan Bapak Ibu ya jadi angka kredit sekarang itu tidak lagi seperti permenuan HB nomor 16 tahun 2009 yang dimana setiap itemnya atau putri kegiatannya ada angka kreditnya sekarang itu untuk angka kredit cuma 2 pertama dari predikat penyedia ditambah dengan ijazah setingkat lebih tinggi Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu melanjutkan 2 atau 3 nanti ada angka kredit sebesar koefisien sebesar koefisien ini jadi kalau 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat jadi nanti kalau Bapak Ibu kuliah lagi 2 atau 3 misalkan masih golongan ahli pertama atau 3A3B nanti angka kredit jasanya sebesar jasanya sebesar 12,5 kalau Bapak Ibu itu sudah 3C dapat 3D kuliah lagi setingkat lebih tinggi itu nanti angka kreditnya sebesar 25 nah seterusnya kalau A5 dia dapat 37,5 dan terakhir dapat 50 jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti 2 tahun berturut-turut dapat sangat baik ditambah dengan ijazah Bapak Ibu dalam jangka waktu 2 tahun bisa naik langkat dengan syarat tadi ya 2 tahun berturut-turut dapat sangat baik ditambah dan ijazah Bapak Ibu bisa naik langkat dalam jangka waktu 2 tahun kalau mau 3 tahun berarti Bapak Ibu itu harus 3 tahun berturut-turut dapat sangat baik harus bisa naik langkat tapi kalau reguler Bapak Ibu misalkan 4 tahun berturut-turut dapat baik itu pasti 4 tahun bisa naik langkat yang penting diurus Bapak Ibu ya diajukan nah kembali lagi tadi yang ahli pertama yang 3A3B itu kalau sangat baik dapat sebesar 18,75 nah sedangkan untuk yang baik golongan ahli muda jabatan ahli muda atau golongan 3C 3D baik itu 25 tapi kalau sangat baik itu 37,5 ya nah kemudian yang ini baik ini juga untuk yang ahli muda kalau dia baik dapat 35 kalau sangat baik dia dapat 56,25 dan terakhir ini Bapak Ibu untuk ahli utama yaitu 4D dapat itu kalau baik dia yang 50 kalau sangat baik dia dapat 25 ini kalau diperhitungkan Bapak Ibu sangat baik itu berturut-turut 3 tahun itu bisa naik langkat dalam jangka waktu 3 tahun atau begini bisa juga 2 tahun berturut-turut dapat sangat baik ditambah setahun baik itu nanti bisa juga 3 tahun naik langkat tunggu ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan sudah dipahami kita lanjut selanjutnya nah ini nah ini hanya penjelasan tambahan ya yang tadi itu yang saya diterima jadi ini tadi yang untuk sangat baik baik nah ini ada tambahan ada penjelasan dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya jadi ada tambahan tapi penjahat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 20% yaitu dari angka kredit kumulatif kenaikan tangkat jadi kan saya sebutkan kumulatif naik tangkatnya ya Bapak Ibu kalau yang dari 3A ke 3B itu 50 3C 3D itu 100 kemudian 4A sampai 4C itu 150 dan yang terakhir itu 200 jadi perhitungannya nanti angka kredit itu seperti ini ya 20% kalau misalkan dia 3A atau 3B berarti 25% dikali 50 dapatnya 12,5 Bapak Ibu kemudian nanti kalau dari golongannya 3C 3D itu hitungannya nanti 24% dikali 100 Bapak Ibu dapatnya 25 dan kemudian lagi tambah lagi nanti misalkan 4A sampai 4D C itu 20% dikali 120 dapatnya 37,5 dan yang terakhir 4D itu 20% x 200 nanti dapatnya sebesar pengaruh Bapak Ibu Bapak Ibu ini tadi ini yang 1 dan 2 sudah saya sampaikan ini tambahan untuk ijazah ini selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah selanjutnya ada kekenangan predikat kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik maupun tahunan artinya begini periodik itu bisa persemester kan sekarang PNM persemester Bapak Ibu kalau pada pertanggang semester Bapak Ibu sudah maksud saya pada semester 1 angkat kredit Bapak Ibu sudah cukup Bapak Ibu sudah bisa naik langkat tidak perlu menunggu tahun jadi ini ada periodik maupun tahunan mengganti predikat kinerja ke dalam periodik dapat dihitung secara profesional berdasarkan periodik penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi profesional ini berarti begini Bapak Ibu bisa perpulang tapi untuk guru kayaknya gak bisa kenapa gak bisa bisa perbulan atau pertiwulan jadi bisa karena sekarang depannya guru itu persemester Bapak Ibu jadi bisa persemester atau per tahunan bisa untuk guru kalau untuk pegawai lain mungkin bisa bisa bulanan atau yang perbulan tergantung penilaian di daerah apakah perbulan atau pertiwulan kalau sudah Bapak Ibu ini kita lanjut ke konversi predikat kinerja ke dalam kredit tercantum dalam lampiran yang merupakan hal yang tidak terpisahkan nanti saya tampilkan lampirannya dan akhir-akhir baru konversi predikat kinerja ke dalam kredit dilakukan oleh pejabat penilaian kinerja jadi yang menggunakan versi itu Bapak Ibu seperti yang disebutkan oleh pasri adi ke depan itu pak itu yang menerbitkan untuk guru yang menerbitkan paknya itu pejabat penilaian kinerja siapa pejabat penilaian kinerja disebutkan di per BKI nomor 3 tahun 2003 PPK atau pejabat penilaian kinerja itu adalah atasan langsung jadi kalau guru itu atasannya langsung kepala sekolah yang membuat pak adalah kepala sekolah selanjutnya kalau untuk kepala sekolah pejabat atasannya di PMM itu disebutkan yang menilai kepala sekolah adalah kepala dinas atau bisa juga kepala dinas menunjuk pengawas sekolah nah ketika ada seperti itu kemungkinan nanti yang untuk kepala sekolah bisa saja pengawas atau kepala dinas yang membuat paknya tapi saya rasa itu pasti tetap kepala dinas karena atasannya kan tetap kepala dinas pengawas itu hanya membantu saja untuk membantu penilaian di observasi di sekolah selanjutnya Bapak Ibu ini alur penetapan antikredit ya nah ini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan ini ada pejabat penilaian kinerja ini bisa kepala sekolah atau kepala dinas nah kepala dinas itu melalui evaluasi uradi kontak tahunan menilai kinerja yang terdiri dari hasil kerja dan perlaku kerja nah Coba Bapak Ibu ingat ingat kembali kemarin ketika membuat PMM maksud saya pengolahan kinerja dari PMM itu kan kita membuat sebenarnya ada 4 perencanaan apa itu apa saja kemarin itu disebutkan ada praktik pembelajaran atau guru ya ada praktik pembelajaran ada pengembangan kepotensi dan tugas tambahan satunya lagi adalah perlaku kerja tapi disini disebutkan yang dinilai cuma 2 apa itu hanya hasil kerja dengan perlaku kerja nah yang perlu Pak Ibu pahami praktik pembelajaran kemudian pengembangan kepotensi dan juga tugas tambahan itu adalah bagian dari hasil kerja Bapak Ibu ya bagian dari hasil kerja kalau Bapak Ibu lihat rangkuman itu nanti kelihatan hasil kerja utama praktik pembelajaran dengan pengembangan kepotensi nanti hasil kerja tambahan itu adalah tugas tambahan jadi itu sebenarnya tiga-tiganya itu bagian dari hasil kerja Makanya disini disebutkan yang dinilai itu adalah hasil kerja dan perlaku kerja nah nanti ketika dinilai misalkan ratingnya ratingnya itu kan ada 3 ada di bawah efektasi sosial efektasi dan di atas efektasi Bapak Ibu nah ketika dua-duanya ini nanti di atas efektasi maka nanti hasilnya jadi sangat baik tapi kalau dia salah satunya saja itu nanti kredikatnya baik nah kredikat ini Bapak Ibu kredikat inilah nanti yang dikonversi menjadi kredit yang mana kreditnya yang tadi kita bahas ya yang tadi sudah kita bahas kalau golongan guru muda ahli muda berapa ahli muda berapa ahli muda berapa dan seterusnya terakhir ahli utama itu berapa sudah saya tebutkan tadi ya ketika sudah jadi efektasi kredit nanti dituangkan pada Lampak disampaikan ke penjabat komosional bersangkutan artinya kepada kita jadi kepala sekolah itu menyampaikan kepada guru nanti guru itu diteruskan ke sebagian data usaha dihasilkan oleh data usaha sekolah maka nanti kalau sudah ada jadi ada hasil di dunia di guru-nya ada di bagian data usaha ada nanti teruskan ke tim penilai jadi gini kalau saya membaca di sebenarnya kan dulu kan yang bikin pak itu kan tim penilai tim penilai ke kredit tapi sekarang itu kan karena yang buat itu pejabat penilai kinerja atau selangsung nanti tugas tim penilai itu kemarin pun yang dibilang sudah tidak ada bikin pak lagi tapi kalau dibaca-baca itu dan disampaikan oleh DKN kemarin tim penilai di dinas itu nanti masih memeriksa benaran paknya nanti kalau sudah diperiksa benar berkasnya sudah lengkap baru diteruskan ke BKD atau PKP SDM ini alurnya apa ya ini alurnya benar-benar bisa dipahami nanti kalau masalah syarat-syarat lainnya sesuai dengan edaran dari DKN tentang pelayanan penilaikan pangkat 2024 itu ada diminta pak konvensional dan pak integrasi jadi untuk yang tahun ini penilaikan pangkat yang 2024 Bapak Ibu pastikan sudah mendapatkan pak konvensional pak integrasi dan pak konversi tapi kalau misalkan pak integrasinya sudah cukup Bapak Ibu kemarin 2022 itu ajukan yang itu saja nanti sisanya itu bisa dihitung pada penilaikan pangkat selanjutnya tapi Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu harus memperhatikan aturan dari lulus pendidikan maupun dari PKD nanti pasti ada edaran dari kemungkinan saya khawatir nanti beda-beda kebijakannya bisa saja nanti dicambah diminta SK terakhir atau pengantar mungkin bisa diminta tambahan seperti itu ya selanjutnya Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini tampilan 4 konversi Bapak Ibu ini tampilan 4 konversi yang pertama ini adalah konversi perikat kinerja ini dari karena dapat baik beliau ini kan 3C dapat baik lalu dia dapatnya konversinya begini 25 ya selanjutnya ini tampilan yang kedua yaitu akumulasi yang kredit ini sudah ada gabungan pak integrasi Bapak Ibu ini 43,41 ini dari pak integrasi lalu ini tambah yang 2023 ya seperti ini 25 ini begini totalnya 68,41 lalu ini paknya Bapak Ibu yang yang disebut pak konversi tampilan seperti ini yang 25 ini masuk ke sini Bapak Ibu di pak konversi ini ya lalu yang 2022 ini yang pak integrasinya masuk ke nomor 6 kejabatan yang diperoleh dari kegiatan tugas nah itu Bapak Ibu selanjutnya Bapak Ibu nah ini penjelasannya penjelasannya nah yang bersangkutan tadi kan pak integrasinya dapat 43,471 nah ini beliau ini panggilan yang ketiga dapat baik kemudian kreditkannya baik presentasi 100% kreditkannya 25 lalu ini dapat 25 maka kreditnya dapat 25 ini kan golongan 3C tadi ya nah lalu ini tampilan yang kedua dan ketiga ya nah tadi ini diperjelas aja Bapak Ibu tampil penjelasan sama dengan tadi ya ini 3C boleh lihat ke 2022 ada integrasi ini 443 43,471 kemudian yang 2023 tadi dapat 25 ya ini kofisien yang ini dapat 25 ini salah total harusnya 68 471 bisa tulis salah tulis ini maksudnya sama dengan ini total akhirnya nah ini Bapak Ibu dipindah ke pakon versi seperti ini ya dari kebatan kemudian ini dari angkapan versi nah ini untuk pengusulan dan penetapan kenakan ini tentang periodisasi periodisasi maksud saya jadi Bapak Ibu silahkan buka ini peraturan Kepala BKN nomor 4 tahun 2023 mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu ya dimana periode kenaikan pangkat itu dihitung setiap bulan genap setiap bulan genap jadi kalau yang peran lama kan begini berdasarkan perka BKN nomor tahun 2002 periode kenaikan pangkat itu cuma 2 kali cuma 2 periode di bulan April dan Oktober di waktu yang baru perka BKN nomor tahun 2003 itu setiap bulan genap yaitu April Juni Agustus Oktober dan Desember tapi Bapak Ibu kalau kita ingat kembali untuk guru kayaknya bisanya itu di Juni Agustus atau Desember Februari kenapa karena kita kan persemester berbeda dengan kalau yang perbulan nah kalau yang perbulan setiap bulan upload dokumen setiap bulan dinilai itu bisa saja ikuti yang ini yang 6 periode ini tapi kalau yang seperti kita kemungkinan tetap 2 cuma bedanya itu setiap selesai penilaian Juni misalkan Juni selesai nilai berarti kita bisa ngajukan di Agustus kalau Desember itu selesai berarti kita bisa ngajukan di Februari kecuali Bapak-Ibu nanti telat misalkan Bapak-Ibu tidak sempat ngajukan lalu bisa nanti diajukan di bulan April kalau tidak sempat ngajukan di bulan April nanti bisa di bulan Juni begitu halnya nanti yang untuk yang ini kalau tidak sempat di bulan Agustus bisa di Oktober kalau tidak sempat ngajukan Oktober bisa di Desember cuma itu tadi perhitungan kreditnya tetap persemester karena kita ada nilainya penjabat fungsional yang akan dilusurkan ke penekan pangkat menggunakan hasil konversi pedikat pinerja tadi sudah saya jelaskan kemudian nomor 2 penjabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jajukan jabatan tinggi setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia keputahan jabatan maka dapat dilusurkan penekan pangkat setingkat lebih tinggi paling panjang satu kali maksudnya begini Bapak-Ibu mau naik jenjang dari 3B ke 3C tapi tidak dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penjabatan terutama PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jenjang fungsional maka PNS sudah diberikan penekan pangkat reguler setingkat lebih tinggi artinya begini kalau Bapak-Ibu itu masih 3A tapi belum terbit SK Japungnya itu tidak bisa lanjut naik langkat jadi pastikan SK Japungnya sudah terbit untuk pertama kalinya ini kan jabatan pertama kali lanjut Bapak-Ibu bagi penjabat fungsional yang akan menemukan bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi nah seperti yang sampaikan tadi setiap naik jenjang jabatan Bapak-Ibu ikut uji kompetensi pertanyaannya seperti apa uji kompetensi tentu Bapak-Ibu tahu ya uji kompetensi guru kan ada pertama ada pedagogik ada profesional ada keperiladian dan ada sosial itu semua sebenarnya tercantum di PK guru yang lama Bapak-Ibu di PK guru yang lama itu tercantum ada 4 kompetensi yang di menjadi 14 indikator di PK guru yang lama sekarang PK guru yang lama itu yang lembar-lembar itu tidak dipakai Bapak-Ibu karena sekarang sudah include di PMM atau Pemakan Kinerja dimana di Pemakan Kinerja itu kita melakukan observasi kelas atau semacam supervisi itu dua kali setahun yaitu di bulan Maret dan bulan September Bapak-Ibu di Februari dan Agustus itu persiapan persiapan menutupkan jadwal observasi nah kalau Bapak-Ibu bertanya uji kompetensi pelajari saja Bapak-Ibu di PMM itu kan ada refleksi kompetensi refleksi kompetensi itu ada 4 kompetensi juga pahami kempenungkatnya Bapak-Ibu saya yakin Bapak-Ibu nanti uji kompetensi ini berjalan lancar karena itu berkaitan nah selanjutnya Bapak-Ibu ini adalah batas waktu usulan batas waktu usulan untuk pengajuan kenaikan penggat kalau Bapak-Ibu mengajukan di bulan Februari itu waktu waktu 15 Januari dari 11 Desember sampai 15 Januari kalau Bapak-Ibu mengajukan apakah di bulan April paling lambat itu sudah melakukan Februari kalau Bapak-Ibu mengajukan di bulan ini itu paling lambat 31 April mengajukan di bulan Agustus paling lambat kalau mengajukan di bulan Oktober paling lambat 31 Augustus kalau mengajukan di bulan Desember berarti paling lambat Oktober jadi kalau Bapak-Ibu di tahunan Desember baru di apa namanya di Desember itu baru di konversi tapi Bapak-Ibu nanti masuknya ke periode Februari itu paling lambat 18 Januari berkasnya sudah siap cuma begini Bapak-Ibu salah satu kendalanya itu begini meskipun dari BKN itu mintanya 18 Januari kadang-kadang dari BKN mintanya lebih cepat lebih cepat dari sini mungkin kenapa karena harus divalidasi dulu berkasnya kecuali nanti Bapak-Ibu sudah serba digital mungkin tidak perlu lagi sebut itu kemudian bisa serba digital terus memang sekarang sudah ada kinerja MyEyeScan saya perhatikan itu masih belum maksimal mudah-mudahan bisa maksimal di tahun selanjutnya Bapak-Ibu selanjutnya ini rinciannya tadi untuk tahap penetapan kenaikan pangkat tadi saya sebutkan kalau untuk submit-nya ini Februari itu saya paling lambat 11 Januari kalau yang April 24 Februari yang Juni bisa juga April ini melengkapi berkasnya jika tidak sesuai jika berkas tidak sesuai itu bisa diperkenjakan sampai 20 Januari kalau ini 5 Maret kalau ini 5 Mei nanti ada penetapan pertek dari BKN Tantor Regional BKN 22 Januari lalu ada penetapan keputusan kenaikan pakatnya nanti 22 Januari juga bersama dengan ini ini untuk Februari lalu nanti ada penetapan keputusan kenaikan pakat oleh nasib pergaji itu 11 Januari lalu penetapan keputusan KP-nya oleh nasib 4 waktu itu 31 Januari jadi ya mungkin Februari sudah terbit untuk kalau tidak Februari mungkin Maret sudah terbit ini sama ini cuma rinciannya saja bisa dibaca nanti selanjutnya terima kasih itu saja untuk pengantarnya ini baru pengantar Bapak Ibu mungkin sampai disini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut karena setelah ini saya akan sebenarnya mau saya langsung praktik Bapak Ibu mau langsung praktik di EGNERJA berhubung di EGNERJA itu dan gangguan saya tadi sudah membuat apa namanya macam petunjuk atau tutorialnya menggunakan support point saya susun di situ Bapak Ibu oke sekarang saya kembalikan ke password radio mungkin ada yang mau pertanyaan silahkan sebelum kita lanjut ke praktik baik Baik Bapak Ibu untuk sesi yang pertama barangkali mau ada yang ditanyakan silahkan bisa ini sudah banyak sekali rasen Pak 32 rasen mungkin bisa Pak Ibrahim ada di ada di tempat Pak Pak Ibrahim benar Pak saya coba Pak Tiam Armadalis itu Pak Ibrahim ya Pak ini dulu Pak Armadalis oh langsung ini ya Pak Armadalis dulu Pak Armadalis ada nggak bisa nggak nyalakan dulu mikrofonnya Pak Armadalis Pak Ibu ya perodean bentar Pak antri Pak selanjutnya Pak Ibutu Pasek masih ada kalau masih berkampung sebentar dulu saya nyalakan ya ya silahkan Pak Pak Pasek bisa kedengeran suara saya? bisa Pak oke, selamat malam mohon maaf izinkan saya untuk bertanya jadi mohon maaf saya off camera dulu Bapak oke, selamat malam Pak Asim kembali lagi bertemu ya Pak ada beberapa catatan yang saya ingin tanyakan yang pertama itu sesuai dengan apa namanya peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 bahwa kenaikan pangkat itu kan di bulan genap oke, pertanyaan saya ketika di tahun 2024 ini kita ingin naik pangkat umpamanya ini umpama saja ada sih teman saya yang maunya naik pangkat tahun ini nah, seumpama dia naik pangkat di bulan apa namanya di bulan April sekarang karena saya sudah lewat kemarin informasinya harus 15 Januari paling terlambat untuk dipusulkan di Februari maka saya terlambat saya usulkan sekarang di bulan apa namanya ini Februari yang kedua ini Pak Asim tadi bilang bisa sih naik pangkat tetapi tidak naik jabatan umpamanya dari 3B ke 3C bisa dia naik pangkat tetapi tidak naik jabatan gitu kalau nggak salah saya dengar Pak Asim mengatakan seperti itu nah, kemarin ini teman saya yang maunya naik pangkat dan naik jabatan di tahun 2024 ini karena di konversinya itu tertera bahwa bisa setingkat lebih tinggi lagi gitu apa namanya keluar kalimatnya makanya saya saya berani untuk usulkan dia untuk naik pangkat nah, ketika saya mengajukan ternyata ditolak oleh sistem kenapa ditolak karena dia belum memiliki yang sebut dengan sertifikat uji kompetensi dan sertifikat javung itu loh kasusnya tapi tadi Pak Asim kok bilang kok bisa dia naik pangkat tetapi belum naik jabatan gitu kok saya jadinya apa namanya tergugah di saya kok wah saya coba lagi naik pangkat saja dulu tetapi belum naik jabatan maksudnya kok bisa beda-beda perlakuannya kalau di saya di Bali di Bulailang khususnya seperti itu tidak diizinkan makanya harus ada sertifikat dua sertifikat itu sertifikat uji kompetensi dan sertifikat javung dulu baru bisa diusulkan untuk naik pangkat maupun naik jabatan mungkin itu pasti peran saya dua hal saja terima kasih oke saya jawabkan ya yang pertama jawabannya bisa yang pertama jawabannya bisa di April tadi ya karena belum naik pangkat ya ya benar yang kedua pak itu tadi betul harus ikut uji kompetensi dulu maksud saya tadi itu gini misalkan kalau mau naik jenjang jabatan dari 3B ke 3C atau dari 3D ke 4A itu wajib ikut uji kompetensi dulu pak wajib jadi apa namanya kalau kita mau wajibkan naik pangkat atau bisa menang jenjang jabatan pastikan pertama pak ini sudah terbit ya sudah diterbitkan oleh pekala sekolah nah pak itu nanti pak itu akan menjadi syarat bapak bisa mengikuti uji kompetensi uji kompetensi itu nanti di upload di SIMPKB begitu pak kalau sudah diajukan ke SIMPKB dan sudah terbit sertifikat uji kompetensinya nanti baru bisa dan melihat apa namanya ada ke misalkan apa namanya sertifikat jenjang apa namanya sertifikat Jafung SK Jafung maksud saya SK Jafung itu bisa terbit kalau memang ada kebutuhan di daerahnya meskipun bapak sudah ikut uji kom dan lain-lain SK itu belum tetap terbit pak SK nya belum tetap terbit karena harus mengetahui dulu kebutuhan di daerah begitu nanti untuk kebutuhannya bapak bisa koordinasi dengan pihak di sepedikan maupun BKD sempat jadi tetap memang memang tetap itu pak langkah-langkahnya pertama harus terbit dulu paknya dari dari atasan ya kalau sudah terbit paknya tadi kan saya bilang dihasilkan oleh jenisnya oleh jatah usaha oleh di sepedikan juga BKD ya kalau sudah terbit itu nanti paknya itu menjadi syarat bapak bisa mengikuti atau teman bapak mengikuti uji kompetensi di SIMPKB ya sambil dipantau pak jadwal di SIMPKB tetap mengikuti uji kompetensi tetap sampai terbit baru saya bilang tadi bisa naik pangkat tapi naik jenisnya tidak tidak bisa begitu jelas pak ya berarti bisa gak umpamanya kurang dari 2 tahun sudah bisa kita naik pangkat atau naik jabatan asalkan sudah apa namanya angka kredit sudah memenuhi kita sudah uji kom seperti itu maksudnya naik pangkatnya bisa ya oh bisa tapi jenjangnya gak berubah oh siap siap karena SKJFUji kan belum terbit iya benar oh gitu berarti yang kita urus dulu tetap itu pak dulu baru ikut uji kompetensi oke baru bisa naik pangkat dan naik jang seperti itu pak berarti pak lu yang pertama setelah itu yang kedua baru ikut uji kompetensi itu ya baru kita usulin untuk naik pangkat atau naik jabatan kalau naik jabatan itu harus nunggu SKJFU nya tapi kalau sudah SKJFU gak terbit tapi sudah ikut uji kompetensi waktu itu bisa satu kali ya satu kali aja jadi disebutkan satu kali nanti kalau misalkan bapak naik lagi ke yang lain mungkin sudah gak bisa jadi mungkin bisa tertahan nanti naik pangkatnya kalau terkait dengan uji kompetensi pak asim kok saya buka kemarin sempat saya buka-buka kok belum ada jadwal ya iya memang belum ada saya juga cari-cari di PMM kan jadwal itu bisa dilihat di PMM maupun di SIMPKB informasinya bisa di PMM maupun SIMPKB nah itu dua-duanya sama-sama gak ada pak kalau ingin lebih jelas kalau ingin lebih jelas koordinasi dengan admin SIMPKB di Dinas Pendidikan ya pak asim masalah jadwal itu bapak ibu kalau ada pertanyaan masalah jadwal itu belum sampai saat ini belum ada nanti bapak ibu kalau ingin tahu jadwal di komp silahkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan admin SIMPKB ya admin SIMPKB di Dinas Pendidikan mudah-mudahan ada ada layanan dari mereka kadang-kadang ada juga uraga pendidikan itu mungkin anak kesibukan lain-lain tidak tahu kalau sudah ada jadwalnya jadi tetap koordinasi lagi satu aja pak asim bisa saya bertanya lagi satu silahkan pak asim ini terkait dengan PMM-nya itu loh berarti kita kita dapat anggaplah pak namanya untuk di PMM yang tahun 2024 ini ya pak asim ya ya berarti kan kita dapat dua pak berarti ya semester 1 semester 2 itu jadinya apa tetap paknya itu satu tahun tergantung pak tergantung pak ngusulkannya kalau pak ngusulkannya di semester 1 berarti bapak nanti bisa dapat dua semester 1 dan semester 2 tapi kalau bapak oh ini kan akadresihan masih belum cukup nih habis ajalah di akhir tahun juga bisa begitu pak oh berarti bisa saya kira karena kita sudah nge-upload bukti dukung di bulan Juni saya kira otomatis langsung keluar pak semester 1-nya gitu tidak seperti itu kah logikanya kalau kemungkinan nanti masih mengajukan pak kita tunggu perkembangan aplikasi ya memang sih aplikasinya belum ke sana sih pak ya aplikasinya belum sampai ke sana ini aja kan kemarin kan ada informasi begini bahwa kan TU itu kan belum bisa ngisi itu ya TU itu atau TNT belum bisa ngisi RHK kenapa? karena informasi dari kementerian kemarin yang saya terima itu menunggu RHK kepala sekolah di TNM dialirkan atau dikirim ke Ekinudia ketika apa namanya RHK kepala sekolah atau atasan itu terkirim ke apa namanya tadi ke Ekinudia baru nanti TU bisa membuat RHK-nya atau TNT-nya bisa membuat RHK-nya tapi kalau belum dialirkan nggak bisa oke siap terima kasih pak sepencerahannya teman malam ini sudah 20.17 mau dilanjut materi atau tanya jawab dulu mungkin langsung dilanjut materi untuk pertanyaan nanti di belakang Pak Usman silahkan Pak Asim untuk dilanjutkan dulu materinya oke baik sekarang saya buka dulu materinya sebenarnya Bapak Ibu mau saya langsung praktek Bapak Ibu karena memang masih main tenis masih main tenis kata kelesetannya masih main seperti pung masih main main tenis jadi ini Bapak Ibu saya coba bikin menyusun tadi ini baru selesai juga menyusunnya Bapak Ibu ini karena saya buka disini tadi kan seperti ini masih ini ya kemudian ini juga tombolnya hilang ini punya saya gunakan penemuan saya juga nah ini saya langsung gunakan power point bisa dilihat disini apakah sudah tampil Pak sudah Pak sudah ya konversi predikat kinerja menjadi akredit sesuai teman-teman Rb nomor 1 tahun 2023 dan perpikain nomor 3 tahun 2023 nah Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu bisa bagi silahkan login di kinerja di kinerja menggunakan akun guru nah ketika Bapak Ibu login ini kita sudah mau mengajukan pak konversi Bapak Ibu ini saya sudah membahas Bapak Ibu mengajukan pak konversi saya tadi lupa menyampaikan pengantarnya harusnya kan tadi dijelaskan dulu ini mau pak apa pak pak integrasi pak integrasi atau pak konversi ini kita langsung pak konversi saya menganggap Bapak Ibu sudah memahami pak konversi pak konversi karena matahari ini sebenarnya material lama matahari tahun kemarin untuk pak integrasi tapi misalkan Bapak Ibu tidak memahami ada yang belum paham maksud saya ada yang belum pak integrasi nanti kita bahas pak integrasi nah ini saya fokusnya ke pak konversi Bapak Ibu sesuai tema pada malam hari ini kan kita pengajuan akad kredit menjadi pak mengkonversi kredikat kinerja menjadi akad kredit di e-kinerja nah ini pertama Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu yang tahun 2023 itu sudah dinilai sampai final di e-kinerjanya sudah dinilai sampai final karena kalau belum final Bapak Ibu tidak akan muncul langkah kreditnya itu yang pertama nah ini kita anggap ini sudah dinilai sampai final contohnya ini menu SKP guru setelah masuk ke menu kinerja BKN 2020 jadi klik angka kredit disini nih ada menu ini akun guru menu persetujuan 4 adalah menu tampuk atasan ini diabaikan karena itu kita sebagai guru fokusnya ke sini angka kredit nanti akan tampil seperti ini di menu angka kredit akan tampil seperti ini ada tombol tambah 2022 ini ada sinkron akal CST ada juga sinkron jabatan CSN yang harus Bapak Ibu tekan jadi pertama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menekan tombol angka kredit Bapak Ibu disini diminta tekan sinkron jabatan CSN agar jabatan muncul tekan dulu tombol sinkron jabatan ini ini yang pertama di tekan nanti disini ada tulisan jenjang jabatan yang muncul jenjang jabatan ahli pertama muda media atau utama yang muncul seperti ini kalau Bapak Ibu tidak menekan biasanya disini kosong disini disini bentar kalau saya kembali ke website-nya Bapak Ibu kalau saya tekan ini ini kan sudah jadinya teman saya ini tombolnya hilang disini tombol yang saya sampaikan tadi tombol tambah tambah pak 2022 tombol tambah ini dengan ini hilang karena sedang perbaikan tombolnya hilang kemarin sudah muncul sekarang hilang lagi makanya pada malam hari belum bisa praktik apa itu ini saya cuma membuat ini membuat gambaran seperti ini saya kembali lagi pertama tekan dulu tombol singkir jabatan saya sini nanti akan muncul disini dulu kemudian disini mungkin punya yang dapatkan pertama atau muda atau hal terima dia ya bisa juga disitu kalau Bapak Ibu sudah menekan ini selanjutnya sebelum menggunfirm menggunfirm nilai SKP menjadi angka kredit Anda harus menambahkan terlebih dahulu angka kredit tahun 2022 artinya begini kalau Bapak Ibu ingin mengajukan pak konversi pastikan pak integrasi Bapak Ibu itu sudah ditambahkan sudah ditambahkan yaitu angka kredit tahun 2022 nah Bapak Ibu Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung tekan ini ya sinkron AKCSN bisa langsung tapi Bapak Ibu tekan sinkron AKCSN ini harus dipastikan bahwa pak integrasi Bapak Ibu yang 2022 sudah masuk di MyASN kalau Bapak Ibu cek di MyASN belum muncul jangan coba-coba tekan ini jangan coba-coba tekan sinkron AKCSN karena kalau Bapak Ibu di MyASN belum muncul pak integrasi Bapak Ibu lalu Bapak Ibu tekan sinkron AKCSN ini nanti yang muncul itu adalah pak yang lama yang konvensional bisa jadi yang masuk itu pak 2015 atau pak 2018 2019 yang terakhir ada di MyASN jadi ini Bapak Ibu kalau ingin tekan sinkron AKCSN pastikan pak integrasi yang terbaru sudah muncul di MyASN itu ya Bapak Ibu tapi jika belum muncul Bapak Ibu jika belum muncul jika 2022 sudah ada pada riwayat di ICISN atau di MyASN Bapak Ibu bisa langsung tekan ini tapi jika belum ini harus dicatat baik-baik Bapak Ibu jika belum maka klik tombol ini yang ini tombol tambah pak 2022 jadi saya ulangi Bapak Ibu ini sangat penting pastikan di MyASN Bapak Ibu di akun MySAPK pastikan pak integrasinya sudah muncul baru tekan sinkron ini jika belum Bapak Ibu jika belum tekan tombol tambah pak 2022 ini adalah salah satu syarat agar Bapak Ibu bisa mengajukan pak konversi 2023 nah kalau Bapak memang belum ada Bapak Ibu ya belum muncul di MyASN silahkan tekan tombol ini tombol tambah pak 2022 ya saya pertegas ya Bapak Ibu maaf nih saya ulangi lagi takut saya tadi salah ucap ya Bapak Ibu jangan menekan sinkron akasi SKN khawatir yang masuk adalah 2017 kalau sampai masuk 2017 Bapak Ibu atau 2018 atau pak konvensional Bapak Ibu nanti harus minta hapuskan ke RKD jadi Bapak Ibu akan tambah sulit nanti langkah-langkahnya semakin sulit karena Bapak Ibu belum mastikan pak 2022 nya belum masuk MyASN sudah diketahkan sinkron yang masuk tahun 2017 itu nanti akumulasinya bisa salah jadi apa namanya tolong cek baik-baik kalau memang terjadi Bapak Ibu mau tidak mau menghubungi BKD untuk minta hapuskan minta hapuskan hak kredit yang salah tadi karena yang masuk pak konvensional nah saya bulan ini Bapak Ibu kita masuk sini ya tombol tambah pak 2022 karena anggap saja belum masuk MyASN nah kalau sudah masuk sini tombol tambah pak 2022 nanti akan ada jendela seperti ini Bapak Ibu nah jendela seperti ini ya ini sudah saya buat keterangannya disini jendela edit rewayat pak 2022 Bapak Ibu ini pertama input nomor SK pak integrasi jadi Bapak Ibu cek pak integrasinya berapa nomor suratnya nomor suratnya berapa yang muncul di lembar terakhir kan ada 3 lembar untuk pak integrasi ya ada 3 lembar perhatikan di lembar terakhir di lembar ketiga itu ada nomor SK-nya SK-nya input disini ya input disini nah kalau sudah di input nanti Bapak Ibu input tanggal SK-pak integrasi disini nah di SK-pak integrasi tanggal berapa terbitkannya nah maka input disini ya nah kalau sudah Bapak Ibu ini untuk ini ini otomatis ya gak bisa diubah nah ini bulan Januari 2022 sampai 2 Desember 2022 ini kita abaikan kita langsung ke sini Bapak Ibu lancar ke sini total angka kredit diisi berapa kredit yang muncul di Pak integrasi ya itu yang sudah dikurangi nilai dasar Pak Ibu ya yang sudah dikurangi nilai dasar input disini input disini yang sudah dikurangi nilai dasar input disini kalau ada di Pak integrasi pakai koma ini ada keterangan koma ditulis dengan titik jangka misalkan 102,5 berarti 102.5 jadi seperti ini pas 1.01 dari keterangan input total angka kredit ganti koma menjadi titik kemudian yang selanjutnya unggah file Pak integrasi disini jadi Pak integrasinya di input disini kemarin ada pertanyaan Pak tambah Pak 2022 itu yang di input yang konvensional atau Pak integrasi sudah saya konfirmasi ke yang yang lebih tahu saya konfirmasi disini bahwa yang di input adalah Pak integrasi lalu kalau sudah di input sudah diunggah untuk yang Pak integrasi silahkan tekan oke kalau sudah oke nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini di jendela Bapak Ibu akan muncul seperti ini nah ini nanti ada tombol keterangannya pengajuan biasanya disini ini yang model lama gak ada warnanya sekarang ada warnanya warnanya itu jengga kalau pengajuan nanti kalau draft warna biru kalau pengajuan warna jengga kalau disetujui nanti warnanya hijau ini kan belum ada warnanya ini yang sama setelah input pak integrasi 2002 akan muncul dengan nah kalau tidak ada pengajuan sekarang tinggal masuk ke akun kepala sekolah ya akun kepala sekolah karena tadi ini kan tidak apa namanya tidak belum disinkron pak integrasinya belum masuk MyISR jadi ini manual ketika manual ketika guru mengajukan maka sekarang giliran kepala sekolah masuk ke akunnya nah ini menu hampir sama tampilannya untuk menu kepala sekolah cuma kepala sekolah gak masuk ke sini gak masukkan kredit masuknya ke sini ke persetujuan pak masuk ke persetujuan pak nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu maaf ini harusnya salah 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 menandai saya ini harusnya ditandai di sini persetujuan pak maaf bukan dianggah kredit lupa lupa saya menandainya Bapak Ibu mohon maaf harusnya ini persetujuan pak di sini baru arahnya ke sini nah ini ditampilannya atasan daftar akabawahan nanti saya revisi Bapak Ibu ini ya ini mohon maaf saya salah menandai harus di sini persetujuan pak nah ada yang ke sini nanti silahkan di klik detail ya oke bagus ada yang menandai disini ya harusnya begini tadi nah harusnya begini saya salah menandai kita lanjut Bapak Ibu kalau sudah di persetujuan pak nanti Bapak Ibu klik detail disini nah kalau mancul nanti ini waktu ikut menu balas olah ya di menu balas olah ya di menu balas olah ketika klik detail nanti akan detail ya ada tampilan seperti ini ya ini adalah persetujuan tekan tombol setujui ya ketika Bapak Ibu menekan tombol setujui nanti yang hijau ini hilang tinggal tinggal tekan tombol merah seperti ini ya tinggal yang merah tolak kalau sudah kalau sudah disetujui ya nanti kembali lagi ke akun guru di akun guru nanti guru bisa melihat yang masuk ke akh kredit lagi ya ini menu yang sama tadi lalu Bapak Ibu guru nanti masuk lagi nanti akan ada keterangan seperti ini persetujuan ya persetujuan seperti ini disini ada keterangan sumber kinerja kalau kinerja begini berarti manual Bapak Ibu ya manual seperti ini karena menekan tombol ini manual ya tulisnya kinerja seperti ini kalau dia otomatis dari CISN misalkan pak integrasinya itu sudah pernah terbit di MyISN kita sudah muncul disana kita tekan tombol sinkron disini ini nanti bukan tulisnya kinerja tapi sumbernya tertulis CISN gitu ini kalau tulisnya kinerja berarti ini manual manual dan menekan tombol tambah seperti ini pastikan status sudah menjadi persetujuan seperti ini ya selanjutnya Anda dapat mengkonversikan nilai SKP 2023 menjadi angka keridik dengan klik tombol tambah yang ini yang kotak ini ya jadi kalau sudah muncul pak 2022 silahkan Bapak Ibu masuk ke tombol tambah seperti ini nah kalau sudah ditekan tombol tambah nah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke sini nanti akan ada jelas baru seperti ini kalau Pak Pasek tadi sudah selesai Pak Pasek kemarin sudah praktik sudah sampai selesai pasti Pak Pasek tidak asing dengan tampilan ini jadi Bapak Ibu ini jendela pengajuan Pak Pasek kemudian pilih tahun Bapak Ibu lama ketika sudah tampil jendela seperti ini silahkan tahunnya dipilih tahun 2003 kemudian SKP-nya tahun 1 Januari sampai Desember 2003 periodenya 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 pasti di sini nanti tertulis ada final Bapak Ibu ada periksaan final disini tampilan lama Bapak Ibu ya kalau yang baru tulisannya final baik kalau sudah periksa data Pak Pasek Anda jika sudah sesuai klik tab pengajuan saya lupa menyampaikan ketika Bapak Ibu memilih tahun SKP dan periodenya sudah muncul pastikan juga Bapak Ibu disini muncul ya disini kan ada data penjabat PPK kadang-kadang tidak muncul Bapak Ibu kalau tidak muncul berarti itu kepala sekolahnya harus mengklaim ulang klien pimpinan jadi kalau pereka sekolahnya mengklaim pimpinan tidak muncul nah kalau Bapak Ibu tidak muncul disini laporkan ke pereka sekolah jadi pastikan begini muncul kahunnya muncul SKP unit kerja dan lain-lainnya lalu periodenya juga muncul nah ininya juga pastikan nama penjabatnya muncul tidak kosong ya ketika sudah muncul semua 1, 2, 3, 4 yang sudah muncul baru Bapak Ibu dari data pegawai ini pindah ke sebelah sini pengajuan angka kredit yang ini ya pengajuan angka kredit nanti akan ada tampilan seperti ini ini kan tadi yang ditandai data pegawai sekarang yang digaris bawah adalah pengajuan angka kredit akan muncul seperti ini Bapak Ibu nah dia nanti otomatis seperti ini predikatnya muncul korefisiannya muncul presentasinya muncul dan ini perhitungannya juga muncul otomatis seperti ini ya lalu ini jumlahnya Bapak Ibu yang ini 3, 2 ini dari pak apa namanya dari pak integrasi yang ini adalah punya kita yang disini jadi ketika ditambah ada totalnya seperti ini nah kalau sudah lengkap muncul semua Bapak Ibu disini tidak ada yang kosong tidak ada kesalahan disini ya baru Bapak Ibu isikan nomor SK nya disini ya nomor SK nya kemudian disini kalau sekarang itu otomatis Bapak Ibu nomor SK nya otomatis ini kayaknya tampilan lama ya tampilan lama itu dia manual tapi kalau yang sekarang itu dari kepala sekolah entah kalau nanti kembali lagi ke ini saya tidak tahu ya tapi saat ini yang dicoba itu dia nomor SK nya otomatis dari dari akunnya kapala sekolah nah kalau sudah diisi nanti Bapak Ibu isikan tempat atau lokasi peneritangannya dan tanggal SK nya nah kalau sudah Bapak Ibu disini nanti ada tombol kenaikan pangkat di checklist ya checklist nah nanti disini kalau di checklist kadang-kadang muncul satu lagi tulisannya kenaikan jabatan atau kenaikan jenjang kenaikan jenjang akan muncul lagi satu disini nah Bapak Ibu ada pertanyaan Pak yang dicentang dua-duanya atau salah satunya tergantung posisi Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu itu mau naik pangkat berarti yang dicentang cuma yang ini Bapak Ibu cuma yang kenaikan pangkat tapi kalau Bapak Ibu juga naik jenjang jenjang jabatan nanti yang di checklist dua-duanya karena ada kejadian begini Bapak Ibu yang bersangkutan itu masih 3C yang dicentang dua-duanya kenaikan pangkat dengan kenaikan jenjang padahal yang harusnya beliau itu naik pangkat malah keterangannya tidak bisa naik pangkat kenapa? karena dicentang dua-duanya Bapak Ibu harusnya dicentang satu saja karena dari 3C ke 3D itu cuma naik pangkat bukan naik jenjang kuali Bapak Ibu sudah 3D lalu centang dua-duanya karena 3D keempat itu bukan naik jenjang gitu ya ini pohon dipahami Bapak Ibu cara mencentang disini nanti nanti akan centang satu akan muncul satu lagi pahami posisi Bapak Ibu kalau cuma naik pangkat centang yang di atas kalau mau naik jenjang centang dua-duanya nanti kalau sudah dicentang Bapak Ibu akan dicentang silahkan klik ok kalau sudah ok nanti Bapak Ibu ini akan muncul dua seperti ini ya yang 2002 ada yang 2003 juga ada nih kalau sudah muncul jenjang 2023 Bapak Ibu ini di akun Bapak Ibu ya di akun Bapak Ibu klik buat draft atau preview kemarin itu sudah berubah redaksinya bukan buat draft lagi tapi buat preview review pack begitu ya setelah klik buat preview Bapak Ibu tekan adukan pack jadi ini selanjutnya klik buat draft atau klik preview pada kolom aksi untuk melihat akun packnya baru jika sudah sesuai klik antikan pack nah selanjutnya Bapak Ibu setelah ini kembali ke akun atasan atau konsek untuk melakukan kesetujuan langkahnya sama dengan tadi Bapak Ibu ya masuk ke akun kepala sekolah kemudian cari nama gurunya di menu persetujuan pak itu nanti klik detail sama kayak tadi juga dipastikan nomor ini sudah muncul kemudian setujui setelah setujui nanti ada tombol tanda tangan basah atau elektronik pilih yang tanda tangan basah saja karena kalau elektronik lama produknya kecuali sudah mengajukan kecuali kalau seorangnya sudah punya akun elektronik kalau tidak ada berarti saja langsung ke tanda tangan besar lalu nanti ada tombol buat draft begitu ketika sudah klik buat draft nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya seperti yang tadi yang tiga itu nah kalau sudah berserta nomor suratnya ini nomor suratnya muncul juga seperti ini ini nomor suratnya kalau datang gurunya itu belum muncul nomor suratnya kalau datang kepala sekolahnya ketika dibuat draft akan muncul nomor surat seperti ini nah nomor suratnya sama 1, 2, 3 ini nomornya sama nomor suratnya tiga lembar ini nah kalau sudah muncul nomor suratnya silahkan dicetak oleh kepala sekolah dan di tanda tangani Bapak Ibu ya di tanda tangani kemudian upload lagi upload lagi di akun kepala sekolah nah sudah di tanda tangani maka nanti di akun guru akun guru akan tatun seperti ini dua-duanya yang 2022 bersetujuan yang 2023 juga bersetujuan ya saya ulangi yang 2022 sudah bersetujuan yang 2023 juga sudah bersetujuan ada keterangan ini file tanda tangan basah terunggang berhasil sinkronisasi CISN 2022 nah jadi Bapak Ibu kalau sudah diunggang oleh kepala sekolah guru yang bersangkutan masuk lagi ke akunnya ini jika PAK 2003 telah disetujui oleh pejabat penilai maka Anda harus klik sinkron akasi CISN yang ini ya jadi kalau sudah ada keterangan persetujuan begini pastikan Bapak Ibu tekan lagi sinkron akasi CISN kenapa? supaya Pak Bapak Ibu terkirim itu MyISN Atau CISN ini ada keterangan ini agar Pak 2003 dapat terintegrasi di wayat angka adit CISN atau MyISN oke Bapak Ibu selesai itu saja gambaran bagaimana pengaturan pertumbuhan Pak konversi di kinerja ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktikannya nanti file ini sudah saya bagikan juga di link materi ya silahkan dibaca-baca nah kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saya kembalikan dulu ke Pak Bapak Ibu terima kasih baik terima kasih Pak Asim Bapak Ibu untuk selanjutnya sesi tanya-jawab karena waktu terdapat putar batas Bapak Ibu kami batasi untuk jumlah pertanyaan satu penanya maksimal dua pertanyaan baik untuk pertanyaan yang pertama setelah penjelasan yang kedua bisa ke Bu Purwanti masih ada di room Bu Purwanti bu Purwanti masih ada enggak ya tarakan mikrofonnya dulu Bu Purwanti saya Pak Bu Purwanti kalau kalau enggak ada lanjut ke Ibu Pancaseli Inariska Bu Panca masih ada di room enggak ada kali Pak oke lanjut ke Bu Seriyati Bu Seriyati silakan nyalakan dulu mikrofon ya Bapak Ibu ini yang mud dari awal dari awal nampaknya Bu Seriyati masih saya Pak Bu Seriyati atau saya Seriandayati Pak oh bukan oke Bu Seriyati nampaknya lanjut ke Pak Sabwadi Pak Sabwadi Aslanian enggak Pak lanjut Pak oke lanjut ke Aslanian Pak atau Bu Aslanian silakan dan enggak ada karya lanjut Bu Emi Jumiati masih ada di room Bu Emi selanjutnya Nanda Tri Rahmaningsi Bu Nanda silakan Bu Bu Nanda Bu Nurika Bu Nurika silakan ya ada foto bersama Bu Nurika Bu Nurika sudah lihat nampaknya Pak Benediktus Andrianto silakan Pak Pak Benediktus Andrianto Atau Pak Pak Imron Pak Imron Roshidi silakan Pak Imron Nyalakan Nyalakan dulu mikrofonnya Pak Pak Imron silakan dinyalakan Pak Bu Bu Perluanty lagi Bu Perluanty silakan Bu Kalau tidak ada lanjut ke Bu Nyi Mas Nur Hayati Bapak Del Bapak Del Silakan Ibu Assalamualaikum Pak Asim Jadi mengenai masalah kenaikan pangkat Pak ya Perkataan sama saya Sudah golongan 4A Pak Sudah tahun 2019 Jadi sudah hampir 5 tahun Pak Nah yang saya mau tanyakan Untuk naikan pangkat Dari 4A ke 4B Apakah kita masih pakai yang Cara lama Pak Harus menangkapi PTK Ataupun pakai jurnal Atau bagaimana Apakah kita hanya menghitung dari Perhitungan yang Bapak berikan tadi Nah kemudian Yang kedua Pak Saya sudah melihat Ekin erja saya Pak Tadi Bapak sudah memberikan bahwa Di Ekin itu Untuk pengajuan angka kredit Kalau yang sudah Bapak sudah ada integrasi ya Bahwa saya masih pakai yang lama Pak Jadi Saya mau coba-coba Saya tidak bisa masukkan ke Apa namanya Ke MySat juga Belum muncul Nah itu Untuk Saya lihat Bapak tahun 2022 Sudah integrasi Pak ya Kalau saya 2022 masih Konfesional Pak Sampai 2003 aja Belum muncul untuk integrasinya Pak Jadi untuk pengajuannya Bulannya tahun 2024 ini Belum bisa masuk Pak ya Kalau untuk naik pangkat Itu aja Pak Terima kasih atas Penyampaian nanti Pak Silahkan Maaf tapi saya Udah mencapai Yang pertama tadi apa Pak ya Maaf diulangin Untuk penerkenaikan pangkat Dari 4A ke 4B Apakah masih syarat lama Kayak dulu kan ada Petika Masih perlu Petika atau enggak Oke Kedua tadi Kedua tadi Kedua tadi Mengenai yang Untuk Pak integrasi Pak Kalau Bapak kan udah muncul tuh 2022 Yang kita belum muncul Pak 2024 aja Belum keluar untuk integrasinya Pak Oke Baik Itu aja Pak ya Iya Pak Saya akan menjawabnya Dengan melampilkan Format Pak integrasi Eh Pak Pampersio Oke ya Oke Oke Ntar saya berikan dulu Ini saya juga Memberikan contoh Pak integrasi Ini Nama Pak Pampersi Masa saya Ini yang belum Ternyata tangan Ini yang sudah Ternyata tangan Jadi ini Itu bisa lihat ya Di tahun 2023 Ini Pak Konversi ya Ini ada tiga lembar Bu Yang pertama KPK Atau Konversi Kredikat Kinerja Kemudian yang kedua Yang kedua disini Akumulasi yang kredit Dan yang terakhir disini Pak Nyal Bapak Ibu ya Saya ingin menanyakan ke Ibu Apakah disini ada Keterangan KPK Gak ada Pak Kayaknya Sengaja Ada ini ya Atau Konversi Angka Dari peningkatan Pendidikan ya Di jasa Dan ini Dari Pegintegrasi tadi Kalau satu Dua tiga ini Diabaikan saja Jadi fokusnya Tuh empat dan lima Oh iya ya Angka Konversi ini Dari pendidikan Ya Yang lima ini Kalau Pak Ibu Misalnya kuliah lagi Nanti akan dapat Tambahan Angka kredit Ini cuma dua Ibu ya Artinya apa Artinya Sarap-sarap Seperti PTK itu Mempunyai-punyai Tidak ada Ibu silahkan baca Di Permain-peran RB Nomor satu Tahun 2003 Dan juga Permain-peran RB Nomor tiga Tahun 2023 Tidak ada lagi Sarap peningkatan Itu menyebutkan Membuat PTK Jurnal dan lain-lain Ibu juga bisa melihat Di PMM sekarang Ibu sudah berangkat PM ya kan Nah di PMM Anda enggak Di pengelaman Kompetisi Pilihannya PTK Enggak ada Enggak ada Pak Saya sobali Enggak ada Adanya pelatihan Adanya pelatihan Pelatihan Pendiri Pilih Pilihannya Ada Tapi kalau PTK Tidak ada Enggak ada Nah Pengembangan Kompetisi itu Sebenarnya Bisa dikatakan Apa ya Transformasi Dari pengembangan Kompetisi Pengembangan Profesional berkelanjutan Atau PKB Yang dulu ya Lalu kan PKB Sekarang Disitu Tidak ada Permintaan Membuat PTK Jadi Golongan berapa pun Sekarang Saratnya sudah Dini Untuk Membuat PTK Dan lain-lain Jelas Untuk jawaban Nomor 1 Ya Yang kedua Dapat itu Gimana Pak Pengurangan Tadi Dari pak kita Misalnya pak saya Terakhir 577 Pak ya 4B 400 Pak ya 450 Pengurangannya 400 Jadi ini saya Tampilkan lagi ya Jangan ragu-ragu Saya langsung buka Dasar hukumnya saja Ya karena saya 577 Saya bingung Kurang 400 Pak 450 Kalau yang format Oke Saya buka dulu Regulasinya Jadi Lebih jelas Kalau kita Perhitungannya pak Perhitungan Saya masih bingung Disini Tadi kan saya Ada menampilkan ini Bu Dengan Ya rumusan Bapak tadi Yang dikurang Lai dasar tadi pak Ya Ini ya Ada di Pengurangan Lai dasar itu Ada disini Ada di Perbkn Nomor 3 Tahun 2023 Ya Jadi kalau Buka dasar hukumnya Akan lebih jelas Mohon maaf nih Kalau agak lambat ya Gak membuang waktu nih Bentar Saya lupa Ada laman Berapa Nah ini Bu ya Ya Ini di Perbkn Nomor 3 Tahun 2003 Ya Ini dijelaskan Angka kredit Kumulatif Integrasi Berarti pak Integrasi Bu ya Diperoleh Dari angka kredit Kumulatif Konvensional Dikurangi nilai Dasar Terus ini Berikut Nilai dasarnya ya Nilai dasarnya Nah ini Ini diperbkn Nomor 3 Tahun 2003 Ibu Ini abaikan saja Untuk ini Karena ini untuk Ketampilan Kita cari yang fungsional ya Yang fungsional Ini Nah Yang maksud saya Fungsional keahlian Maksud saya ya Fungsional keahlian Yang ini Yang ini fungsional keahlian Ini ibu bisa lihat Nilai dasar Saya 4 apa Ya Posisi di 4 apa Oke Ini ibu bisa lihat 4 A 4 B 4 C Berapa nih 400 pak Ya Berarti kan ibu Nilai Berarti kan ibu Sebutkan Pak kumensinya 500 berapa Sekian Nanti dikurangin 400 Nah jadinya Kalau ibu Belum pernah Lihat pak integrasi Atau sudah pernah Belum pak Belum pernah Makanya belum keluar Pak integrasinya Oke Jadi Ibu 4 A itu harus Sudah di Dinas pendidikan ya Harusnya sudah terbit Ibu disepakati Nah ini saya Tampilkan contoh Pak integrasi Seperti ini ya Jadi pak integrasi Ada 3 lembar Seperti ini ya Nah ada 3 lembar ya Nah ini Kebetulan punya teman saya ini Dia ini Golongan 3C ya Jadi dikurangin 200 Jadi 3C 3D Dikurangin 200 ya Ini otomatis Dari aplikasi Seperti dijelaskan disini Kalau 3C 3D Dikurangin 200 Sehingga nanti disini Pak integrasinya Dikurangin 200 Nilai dasar Ini adalah hasil Di pak Akhirnya Betulan Beliau ini Pak terakhir Pak konvensionalnya Yang terakhir 2017 Tahun 2017 kan beliau ini Baru naik 3C Ini 2016 Jadi Beliau itu Adanya pak 2017 2018 Sampai 2021 2022 nya Belum dihajukan Jadi 5 tahun itu Hangus Bu penyedia Iya ya Ini teman saya tuh Hangus Sehingga Diambil yang dari pak Ini Pak tahirnya 2017 Dikurangin 200 Sisanya segini Bukan menyedihkan Bagi Yang berhasil Berhal Informasi itu Sudah kami bagikan Cuma Ini hangus Kalau menurut Pak Yang saya Saya kurangi 400 177 Itu Kira-kira Ke 4B Sudah bisa Belum pak Ini kan tadi Sudah saya jelaskan Untuk yang Dari 3 4A Ke 4B Ya 4A Ini 4A Ke 4B Itu perlunya Segini 150 Saya sudah 177 Sudah lebih kan Iya sudah lebih pak Ibu sudah bisa Mengajukan Naik-naik Dengan 4A Cukup Dari Perlindungan Pinerja saja Yang penting Ibu sudah ada Pak Konvensional Integrasi Dan pak Konversi Oh gitu ya 3 pak Iya Karena kan sekarang Kalau Ibu Mengajukan yang Pak integrasi Ibu harus Penguannya serat yang lama Serat yang lama Harus ada Pengembangan profesi Harus ada PTK Dan lain-lain Tapi kalau Ibu Mau ikuti yang baru Ibu harus Menyapatkan Konversi Bagaimana cara Mendapatkan Konversi Tadi sudah saya jelaskan Nah Ibu Masuk ke Keginerja Kemudian Ibu Upload Perintegrasinya Lalu nanti Bisa mengajukan Pak Konversi Begitu Terima kasih Banyak Pak Penjelasannya Pak Sama-sama Baik Lanjut Selanjutnya Bu Yuwita Masih ada Bu Yuwita Isin bertanya Pak Belum Bu Nanti ada Gilirannya Bu Yuwita Masih ada Di Room Baik Pak Maaf Pak Saya mau nanya Untuk Integrasi Misalkan Di saya 82 Saya 3D Kemudian Ketika mau naik 4A SKP saya Tahun 2023 Sangat baik Itu apakah Sudah memenuhi Untuk ke 100 Atau seperti apa Pak Itu yang nomor 1 Kemudian Yang nomor 2 Saya masih bingung Dengan Tadi Poin 200 Untuk Naik jinjang Itu apakah Saya harus Mengumpulkan Sampai 200 Lagi Untuk bisa Ikut hukumnya Itu aja Oke Sekarang Golongan 3D Halo Ibu Bu Yuwita Betul Pak Nah 3D 3D ke 4A Coba kita cek lagi Biar Makin jelas Sama-sama Ibu ya 3D Mau ke 4A Betul Pak Nah 3D ke 4A Ini Ibu perlu 200 Kalau sekarang Ibu 83 Nah Lalu sangat baik Berarti kan Ini Ibu kan golongan Tadi 3D 3D itu Sama dengan Ini ya Ahli muda ya Kalau Ibu dapat Sangat baik Nanti Ibu dapatnya 37,5 Tinggal ditambahkan 83 Kita tambah 37,5 Berarti kan sudah Lebih 100 Ya Betul Nah lebih 100 Tapi Ibu belum Menurut 200 Sehingga Ibu masih Perlu beberapa tahun Lagi untuk bisa Naik Denjang Maupun yang pangkat Dari 3D ke Barat Jadi belum bisa Belum bisa Harus sampai 200 Pak mau tambah lagi Itu kalau Kan kita per semester Misalkan semester Ini yang sampai Juni Kita dapat Sangat baik Itu tambahnya 3,75 Atau Separuh dari 3,75 Karena kan Kalau setahun 3,75 Atau gimana Jadi tetap Harus perakhir tahun Gitu Pak Atau gimana Pak Iya Kalau ingin menunggu kredit Harus tahun Kan SKP kita kan Keluar bulan Juni Itu ya Pak Atau Juli Berarti ketika Predikat saya Sangat baik lagi Itu kan dikonversi Jadi 3,75 Atau separuhnya ya Pak Iya Kalau dua-duanya Harusnya gini Kalau Ibu cuma Dalam setahun itu Satu kali saja Sangat baik Kalau dikonversi setahun itu Dia hasilnya baik Jadi harus dua-duanya Sangat baik Berarti tetap setahun Ya Pak ya Berarti saya harus Pakai Desember gitu Pak Misalkan Atau gimana ya Pak Saya mau Di sana Agustus ya Pak Misalkan gitu Kalau Agustus SKP Betul Bu Jadi harus Dua-duanya sangat baik Entah kalau misalkan Nanti ada di Sendiri Misalkan Ibu semesternya Sangat baik Lalu Cuma dapat Suara sangat baik Tapi di semester 2 dapat baik Sangat baik digabung Bisa saja begitu ya Kita tinggal menunggu Keminjakan dari Bagaimana Saturan dari mereka Cuma kalau saya membaca Di Permintaan RB Nomor 6 tahun 2002 Itu berkaitan dengan Di atas efektasi Di atas efektasi itu kan Jika Sangat baik Sangat baik itu Dikeroleh jika Pelaku kerja Dengan Hasil kerjanya sama-sama Di atas efektasi Ketika salah satunya saja Yang di atas efektasi Maka hasilnya tetap baik Kan begitu bunyinya Nah saya Apa namanya Saya menganalogikannya Dulu dari itu Jadi kalau Dalam setahun itu Cuma satu kali Sangat baiknya Maka tetap baik saja Begitu Tapi kalau misalkan Ada perbijakan lain Dari pemerintah Bisa saja Bisa dipahami tidak Buk Ya Pak Baik Bu Cukup ya Untuk Ibu Lanjut ke Pak Asis Wahid Silahkan Pak Asis Pak Asis Oke Kalau tidak Ada Lanjut ke Pak Pandaya Pak Pandaya SDN 04 Sungai Melayu Melayu Raya Ya Terima kasih Pak Waktunya Aikin bertanya Saya kemarin Sempat Mengajukan Usul pangkat Untuk pada Februari Jadi kira-kira Mengetahui Kita usulan itu Diterima Atau tidak Lulus Atau tidak Bagaimana caranya Ke BKD Pak Nanti BKD Yang menginformasikan Oh iya Iya Sambil koordinasi Sambil koordinasi Kalau perlu itu Bikin grup Pengajuan Naik pangkat Jadi nanti Bagi-bagi informasi Koordinasi Jangan Iya Iya Terima kasih Pak Iya Sama-sama Pak Sama-sama Pak Pandaya Lanjut ke Bu Munifah Silahkan Bu Munifah Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Pak Satu Yang ingin Saya tanyakan Pak Konversi 2022 2022 Itu yang Merbitkan Siapa ya Pak Ya Kita dulu Dari cabang Dinas itu Dimintain Data Semua Guru Yang Pak 22 Terus Nanti Yang Pak 2023 Itu Tadi Dijelaskan Para sekolah Itu Pak Ya Jadi Untuk Saat Ini Saya Belum Menerima Atau Belum Mengetahui Pak Konversi Yang 2022 Oke Itu aja Bu Ya Jadi nanti Untuk upload Yang Di Tadi kan Menggunakan Pak Konversi Kan Pak Ya Jadi Ini Saya luruskan Maaf Kalau Di 2022 Itu Tidak ada Pak Konversi Adanya Pak Integrasi Ya Pak Integrasi Yang Dikurangi 400 Tadi Pak Betul Pak Integrasi Itu Kalau Golongan 3A Sampai 4A Yang Menerbitkan Itu Dari Binas Pendidikan Yang Punya Akun Disepakati Ya Kalau Yang 4B Ke Atas Melalui Simpatin Berarti Sampai Saat Ini Belum Dapat Pak Integrasi Belum Ya Nanti Itu Mintanya Apa Ke B Dinas Ya Sebenarnya Dinas Pendidikan Menginformatikan Ke Setiap Sekolah Kalau kami Juga ada grup Ada grup Integrasi Jadi semua Dari setiap Sekolah Ada satu Perwakilan Yang masuk Grup Biasanya Saya Yang Nyimput Itu Tapi Kemarin Dimintai Dinas Cuman Pak 2022 Semua Buruk Pertama Sebelum Bikin Pak Integrasi Ada Pak Terakhir Itu Nanti Dikonversi Jadi Pak Integrasi Kurang Nilai Dasar Tadi Nanti Yang Menerbitkan Siapa Yang Menerbitkan Koleh Dinas Jadi Pak Integrasi Pasional Masih Ikut Aturan Lama Aturan Lama Artinya Masih Ada Pengembangan Profesi Seperti PTK Dan lain Tapi Di Pak Integrasi 2023 Itu Sudah Diminalkan Dua Tiga Berarti Nanti Nunggu Kita Ajukan Ke Ekin Yang Pasti Integrasi Sudah Dapat Di Integrasikan Ke Ekin Dengan Dua Cara Tadi Cara Pertama Bisa Langsung Sinkron Di Akasi SN Dengan Dengan Sarat Sudah Terbaca Di My ASN Ibu Bisa Lihat My ASN Atau SIM ASN My ASN My ASN Oh Iya Sekarang Dulu Namanya My SAPK My SAPK Sekarang Jadi My ASN Silahkan Dicek My ASN Ibu Sudah Muncul Loh Integrasinya Kalau Sudah Muncul Silahkan Main My ASN Itu Kita Harus Melengkapi Ini Selama ini Kita Yang Simper Yang Suruh Melengkapi Yang SIM Gantinya SIM ASN Kita Kami Tidak Pak Sifat Jadi Kami Bisa Menyampaikan Masalah Sifat Ibu My ASN Kita Menangkapi Di menu Angka Kredit Cari Menang Kredit Masih Tidak Ini Coba Saya Tampilkan Teman Saya Tampilkan Teman Saya Ijin Bukakan Akun Akun My ASN Bisa Laman Ibu Bisa Lihat Di sini Di menu Lewanya Tangga Kredit Pastikan Di scroll Paling Bawah Ini Yang Muncul Apa Sekarang Ini Kalau Lihat Nah Kenapa Teman Sudah Yang Pekon Versi Karena Kemarin Beliau Ini Manual Tidak Sinkron Tidak Ada Integrasinya Isi Manual Ketika Bapak Ibu Sudah Masuk Ke Sudah Mainput Manual Kemudian Sudah Sinkron Yang Saya Bilang Di PAK 2003 Yang Mekul Isi Sudah Seperti Ini Masih Untuk Main ASN Saya Cek Disitu Yang Riwayat Angka Kredit Kosong Tidak Ada Berarti Kita Harus Isi Dari Semua Itu Yang Tadi Saya Menculkan Itu Tentunya Isi Paktahunan Itu Pak Iya Yang Pak 2002 Tadi Tidak 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 Sekarang Tombolnya Belum Aktif Belum Muncul Bukan Yang Dimainkan ASN Gak Usah Gak Usah Tenggak Tombolnya Nanti Di Itu Di Ekin Terjanya Bu Ini Otomatis Itu Ya Bukan Kita Yang Sebenarnya Bisa Juga Begini Kalau Misalkan Tim penilainya Mau Mau Bekerja Itu Pak Integrasi Itu Bisa Dikirim Oleh Mereka Cuma Agak Merepetkan Satu Per Satu Ini Coba Saya Tampilkan Ini Admin Disepakati Juga Ini Ada Akun Disepakati Jadi Sebenarnya Admin Admin Disepakati Ini Bisa Mengirimkan Apa Namanya Pak 2022 Bapak Ibu Melalui Tombol Ini Ini Ada Tombol Kirim Akas CSN Jadi Ketika Bapak Ibu Masukkan Ini Misalnya Masukkan Nid Cari Nanti Disini Akan Muncul Tombol Upload Manual Ketika Saya Upload Begini Lalu Disini Di Upload Nanti Bapak Ibu Akan Otomatis Pak 2002 Bapak Ibu Ketika Tentang Tombol Sinkron Akan Muncul Akan Muncul Di Ekin Terja Tinggal Langsung Adukan Pak 2023 Begitu Ya Yang Akun Disepakati Yang Saya Enggak Enggak Gak 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 Bisa Ini Untuk Dinas Saya Kan Ditanyakan Nanti Dinas Ya Jadi Tim penilai Bapak Ibu Bisa Mengupload Disini Upload Pak Yang Di Tanda Tangan Secara Manual Bayangkan Tim penilai Harus Mengupload Pak Integrasi Satu Per Satu Seribu Orang Seribu Orang 1.500 1.600 Satu Per Satu Lumayan Yang Tim penilai Cuma Lima Jadi Mau gak Mau harus Dibagikan Ke sekolah Akun Akun Ini Biar Mereka Yang mengupload Kalau Mau Jadi Kalau gak Mau Ya Tadi Itu Manual Manual Tekan Tombol Pak 2002 Nanti Minta Persetujuan Atasan Di Ekin 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 Jadi Ada Dua Cara Tadi Ya Jadi Ada Dua Cara Tadi Ya Kalau Otomatis Tekan Tombol Sinkron Tim penilainya Tim penilainya Mengupload Satu Satu Tadi Lumayan Belum final Cukup Gantian Karena Masih Banyak Yang Terima kasih Maaf Pak Torekin Saya Pancaseli Nariska Yang Tadi Dah Dipanggil Tadi Lagi Kebelakang Sebentar Silahkan Dua Pertanyaan Terima Kasih Pak Izin Bertanya Pak Kemarin Saya Sudah Menanyakan Kebagian Tim penilai Di Kabupaten Saya Ternyata Beliau Tidak Memegang Akun Disepakati Itu Untuk Pembuatan Pak Saya Untuk 2022 Berarti Kalau Tidak Punya Pak Integrasi Yang Melalui Akun Disepakati Itu Cara Buatnya Gimana Pak Apakah Bisa Manual Atau Tiga Tidak Tidak Aceh Pak Mungkin Tim penilai Tim penilai Tim penilai Tim penilai Tim penilai Terlambat Informasinya Tim penilai Menghubungi BKD Sekarang Kalau Kalau Masih Jaman Pertama Tim penilai Mengajukan Pemusat Ada link Pengajuan Untuk Admin Sekarang Itu Dari PKN Ada Kebijakan Yang Menangkatkan Itu BKD Jadi Silahkan Tim penilai Di BKD Menghubungi BKD Tim penilai Di Dinas pendidikan Menghubungi Pihak BKD Untuk Mendapatkan Akun Atau Sebagai Admin Disepakati Kemarin Sumpah Saya tanyakan Manual Boleh Cuma Ya itu Prosesnya Lebih Lama Kalau Manual Lebih Baik Ibu Hubungi Tim penilainya Kalau Perlu Nanti Koordinasi Juga Dalam Tidak PKD Bagaimana Dengan Admin Disepakati Di Daerah Kalau Yang Untuk Konvensional 2021 Itu Buatnya Manual Enggak Pak Kalau Pak Konvensional Tim penilai Oh Berarti Itu Enggak Perlu Di Ada Aplikasi Ke Disepakati Sebenarnya Disepakati Di Upload Nanti Pak Konvensional Di Disepakati Kemudian Dikonfresi Menjadi Pak Integrasi Begitu Berarti Langsung Dapat Dua Pak Sekali Upload Dapat 2021 Dan 2022 Bukan Pastikan Ibu Tidak Punya Pak Konvensional Kalau Tidak Punya Pak Konvensional Itu Ibu Serahkan Tim penilai Nanti Tim penilai Mengubah Dari Pak Konvensional Menjadi Pak Integrasi Itu Itu Nilainya Nanti Gimana Pak Yang Pengurangan Itu Kan Konversi Apa Ya Tadi Yang Ada Pengurangan Nanti Dikurangi Seratus Kok Diintegrasi Ntar Nilainya Masih Yang Ratusan Yang Banyak Kayak Yang Lain Tadi Ya Pak Ya Satu Satu Lagi Kalau Untuk Kami Batasi Pertanyaannya Mohon maaf Banyak Yang Nunggu Lanjut Pak 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 Dari Pak 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 Asal dari mana nama Pak Usman itu? Baik, izin perkenalkan Pak Hasim. Saya Pak Usman dari SDN 12 Pekat, Kabupaten Dompu, NTB. Hanya satu saja Pak, apa namanya terkait masalah yang P3K. Itu bagaimana Pak? Apakah ada kenaikan pangkat sama jenjangnya gimana gitu maksudnya? Kan kita nggak bisa ngelajuin Pak Integrita sama Pak Konversional untuk kenaikan pangkat jabatan dan jenjangnya itu bagaimana dengan P3K, Pak? Jawabannya Pak, kalau untuk P3K itu tidak ada kakreditnya. Jadi kan ketika tidak ada kakredit, kan ada pertanyaan baru nih. Pertanyaannya Pak, lalu buat apa kami bikin SKP, kan gitu ya? Iya. Ini saya jawab Pak ya. Apa sih manfaatnya, apa sih tujuan SKP untuk P3K? Jadi Bapak-Ibu bisa buka, ini ya. Bisa buka permenfan RBI nomor 7 tahun 2023 ya. Ini menjawab pertanyaan untuk apa Pak Diri? Oh, kapabila. So, mohon maaf bocor ya. Dan ini, Pak Osman ya, ini bisa dibaca. Permetfan RBI nomor 7 tahun 2023 ya. Tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini dijelaskan pasal 3, 4, dan 5 ya. Ini dibaca pasal 3, 4, dan 5. Ini saya bacakan pasal 3-nya. Kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan setelah mencapai NKG yang ditentukan. Kemudian ini nomor 2. Penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan Pak Enda bernilai baik. Jadi predikat kinerja itu nanti menarah pada kenaikan gaji berkala Pak. Jadi ini artinya itu berkata dengan gaji, dengan penjangan juga ya. Gaji berkala ya. Lalu di sini dijelaskan juga pasal 4, Pak. P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut ya. P3K dan diretapkan sebagai pegawai peladan. Dapat diberikan kenaikan gaji istimewa Pak. Nah dipertegas di pasal 5. P3K yang mendapatkan perpanjangan masa, perpanjangan kontrak Pak ya, itu harus mempunyai syarat pasal 3 dengan pasal 4. Artinya apa? Artinya predikat kinerja di SKP itu Pak sebagai syarat perpanjangan kontrak Pak bagi P3K. Kalau untuk PNS itu kan predikatnya untuk akad kredit. Ya akad kredit kemudian diarahkan menjadi Pak. Dapat konversi di situ nanti ke depannya dan berpengaruh dengan pakat. Kalau untuk P3K, predikat itu berpengaruh kepada penjangan. Nah, jadi beda. Ketika Bapak dapat predikat baik dengan sangat baik, itu penjalannya beda Pak. Ini jelas ada kemenangan, naikkan gaji istimewa. Dengan syarat 2 tahun berturut-turut. Ini juga 2 tahun berturut-turut sangat dapat baik. Ini sangat baik. Ini kan banyak loh. Ada yang tutup perbaikan, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Itu diabaikan. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan itu adalah yang baik dengan sangat baik Pak. Bagaimana Pak? Apakah jawaban saya cukup jelas? Itu Pak Usman. Untuk jenjang jabatannya, apa juga nanti akan berubah juga Pak? Oke. Saya harus membuka, tidak saya simpan lagi ya, ada di permainan, saya lupa nomor berapa. Nah, itu kalau penjabatan, itu dipengaruhi dari pendidikannya. Pendidikannya Pak. Kalau Bapak S1, itu ahli pertama. Golongannya kan golongan 9 Pak ya? Oke. Nah, nanti kalau Bapak naik ke, jadi Bapak pendidikannya S2, Bapak itu golongannya golongan 10, tapi jabatannya tetap ahli pertama. Ketika Bapak nanti S3, Bapak S3, itu golongan Bapak jadi golongan 11, dan jenjangnya apa sudah jenjang ahli muda. Jadi untuk P3K itu maksimal sampai ahli muda Pak. Beda dengan yang itu sampai ahli utama. Tapi, mesin pun begitu Pak, perbandingan untuk tunjangannya besar P3K sih. Baik, cukup ya Pak Usman. Bapak Ibu, link persensi sudah dikirimkan. Mohon enggak di linknya itu enggak disebar ke grup WA besar ya Bapak Ibu. Silahkan isi sendiri, kemudian ya sudah, enggak usah disebar di grup ini, nanti semua di grup itu akan ngisi juga. Terima kasih. Anda ikut bisa ngisi. Betul. Baik, Bapak Ibu lanjut untuk penanya berikutnya, Bu Tuti. Herawati. Belum ada, Pak Absennya. Bu Tuti Herawati. Silahkan diangkat mic-nya. Bu Tuti. Absennya belum ada, Pak. Absen sudah ada di kolom chat, Bu. Silahkan dicek, Bu. Di mana yang absen, yang yang... Tolong di-share lagi, Pak. Ini sudah di-scroll ke atas, masih belum ada. Oke, lanjut ke penanya berikutnya, mungkin Bu Tuti, nampaknya Bu Widaningsi. Silahkan, Bu Widaningsi. Mohon maaf, Pak. Link absennya memang hilang. Ya, Bu nanti di-sharekan lagi di kolom chat. Saya, giliran saya, Pak, ya. Bu Widaningsi. Saya, Bu Widaningsi. Oke, silahkan, Bu. Sebutkan asalnya, Bu, ya. Bu Widaningsi dari komentar. Bu, bapak pakai wajud gini, Dede. Coba, Dede. Coba, Dede. Coba, Dede. Halo, Bu Widaningsi mana tadi? Apa yang dicoba, Dede? Bu Widaningsi. Halo, Pak. Ya, silahkan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau di Ekinerja PMM itu kan yang dinilai adalah praktek pembelajaran dan perilaku kerja. Nah, itu bagaimana menghubungkannya, memasukkannya ke dalam penilaian PAK? Maaf kalau misalnya saya kurang-kurang paham, ya. Itu saja barangkali. Ya, makasih, Pak. Baik. Bu, coba jawab, ya. Saya buka dulu Permen Pantai Rp. nomor 6 tahun 2022. Sekarang, saya belikan layar dulu. Ini bisa dilihat, ya. Permen Pantai Rp. nomor 6 tahun 2022, ya. Ya, Pak. Nah, ini, Bu. Ini predikat sangat baik, dengan baik itu diperoleh hasil kerja dan perilaku kerja di atas efektasi, Bu, ya. Ini, jika hasil kerja di atas efektasi, perilaku kerja di atas efektasi, maka dapatnya sangat baik, ya. Nih. Bukan dengan angka, ya, Pak, ya. Bukan. Nanti sangat baik inilah yang dikonversi menjadi angka ini, Bu, ya. Tadi yang saya sebutkan di Permen Pantai Rp. nomor 6 tahun 2023. Kalau golongan 3A, itu kan 12,5 tadi. Kalau dia baik, kalau dia sangat baik, 18,25. Golongan A, 3C, 3D itu, kalau baik dapat 25, kalau baik, nih, ya, dapat 25. Kalau sangat baik, dapat 37,5. Terus kalau 4A sampai 4C, itu kalau baik dapat 37,5. Kalau sangat baik dapat 56,25. Nah, berakhir itu ada 4C,50 dengan 5C, gitu. Jadi, ini, kalau Ibu menanyakan, Pak, di PNM, kan, di nilai, kan, praktik pembelajaran, ya, kan? Kita pekerja, gitu, ya. Gitu, di punya Ibu, kan? Jadi, gini, Bu. Praktik pembelajaran itu bagian dari hasil kerja, ya. Hasil kerja itu kan tadi saya jelaskan. Ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, dan ada juga pertambahan, ya. Nah, itu. Jadi, memang disebutkan bahwa di panduan PNM itu, yang dinilai itu praktik pembelajaran, untuk pekerja. Sedangkan untuk pengembangan potensi, itu nilai, maaf, jadi pertimbangan, maksud saya. Sama dengan tugas saman juga sebagai pertimbangan. Cuma, Bapak-Ibu yang harus dipahami, praktik pembelajaran dengan pengembangan potensi itu sama-sama hasil kerja utama. Nah, Ibu, Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Bagaimana cara mendapatkan hasil kerja, bagaimana caranya hasil kerja itu di atas ekspektasi, ya. Hasil kerja di atas ekspektasi ini? Ada penjelasan di Permimpuan BNB nomor 2 tahun 2022. Saya ulangi, Permimpuan BNB nomor 6 tahun 2022 ini. Bagaimana cara dapat di atas ekspektasi? Nah, ini bisa dilihat, di atas ekspektasi apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi, dan tidak ada hasil kerja utama. Hasil kerja utama itu yang mana? Praktik pembelajaran dan pengembangan potensi. Tidak ada yang dibawah ekspektasi. Artinya, kalau bisa itu praktik pembelajaran dan pengembangan potensi, dua-duanya di atas ekspektasi. Pugas tambahan itu punya pertimbangan, supaya dapat sesuai ekspektasi, gitu ya. Jadi yang mempokok itu hasil kerja utama. Jadi kalau dua-duanya itu di atas ekspektasi, maka nanti akan mendapatkan hasil kerjanya pun di atas ekspektasi, gitu. Pertanyaannya kan begini. Pak, bagaimana menentukan di atas ekspektasi pada praktik pembelajaran dengan pengembangan potensi? Kan itu pertanyaannya, kan? Nah, ini jawabannya begini, Pak Ibu. Di praktik pembelajaran guru-guru, kan ada yang memiliki delapan indikator. Delapan indikator. Delapan indikator itu, Bapak Ibu, akan menjadi RHK. Ketika Bapak Ibu memilih satu indikator, tapi yang Bapak Ibu bisa laksanakan dua indikator, dua indikator. Kan ada dapak indikator, yang wajib dipilih cuma satu. Tapi ketika observasi kelas, Bapak Ibu bisa melaksanakan dua indikator. Meskipun tidak dipilih, itu berarti di atas ekspektasi, Bapak Ibu. Apalagi kalau bisa delapan-delapannya, dalam waktu bersamaan. Delapan indikator itu bisa Bapak Ibu laksanakan bicara bersamaan. Saat observasi. Dan kepala sekolah pun harus paham. Kalau kepala sekolah tidak paham, itu yang bumi, Bapak Ibu. Kepala sekolah juga harus memahami delapan indikator itu. Delapan indikator di PMM, harus paham delapan indikator itu, apa saja yang harus di, apa yang dianjurkan dan apa yang dihindari, itu harus dipahami. Harus membaca ini, Bapak Ibu. Harus membaca rubrik. Nah, ketan rubriknya ini. Nah, kepala sekolah juga harus paham dengan ini. Fokus perilaku yang di observasi ini ya. Nah, ini kan untuk yang indikator penerapan disiplin. Ada delapan indikator ya. Ada indikator, keteraturan, salsanah kelas. Nah, apabila Bapak Ibu bisa melaksanakan penerapan disiplin dengan keteraturan salsanah kelas ini dalam waktu bersamaan, berarti itu diharuskan ekspektasi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu cuma satu, yang misalnya ambil satu dan terlaksana, itu berarti sesuai efektasi, Bapak Ibu. Sesuai efektasi. Karena ekspektasinya kan ambil satu indikator dan terlaksana. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam satu kali pertama gitu, dua indikator, berarti itu sudah diharuskan ekspektasi. Apalagi kalau bisa, delapan-delapannya. Sehingga begini ya, Bapak Ibu. Bagaimana, Pak, caranya bisa melaksanakan delapan indikator ini dalam waktu bersamaan? Ya, Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada saat observasi. Fokusnya itu dari Januari sampai Juni, Bapak Ibu. Dilaksanakan semuanya. Meskipun tidak dipilih, dipelajari baik-baik. Kalau perlu, Bapak Ibu, semua ini, semua yang ada di sini ya, itu dimasukkan di RPP Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyusun RPP, yang hijau-hijau ini, guru mengajar Bapak Ibu, guru memberi pujian, guru memberi ke pusat didik, itu dihitung, diintegrasikan dengan RPP-nya atau modul ajarnya. Sehingga ketika kepala sekolah itu mengobservasi, Bapak Ibu. Tapi kepala sekolah, apalagi kepala sekolah paham dengan gini ya, paham dengan guptik ini, bisa mengatakan, oh ternyata guru ini bisa melaksanakan semua indikator dalam waktu bersamaan. Nah ini di atas efektif saya, adalah efektif saya hanya satu, sesuai indikator. Ternyata guru itu melebihi. Itu Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu mengajarnya ada agar agar, ada aplikasi yang mungkin tidak boleh diketahui kepala sekolah, itu benar-benar dipersebutasi, Bapak Ibu ya. Itu untuk praktik pembelajaran. Tapi kalau untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus melebihi target. Misalkan targetnya 32. Bapak Ibu bisa melebihi dari 32. Maka Bapak Ibu itu di atas efektasi. Ketika praktik pembelajaran di atas efektasi, kemudian pengembangan kompetensi juga di atas efektasi, maka hasil kerjanya adalah di atas efektasi. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan cuma hasil kerjanya yang di atas efektasi. Peri laku kerja juga harus di atas efektasi. Dan peri laku kerja itu juga nanti bisa dipantau oleh atasan ketika observasi, Bapak Ibu ya. Ketika observasi itu juga bisa memantau peri laku kerja. Nah, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai di sini kita cukup jelas bagaimana caranya mendapatkan di atas efektasi dan juga sangat baik. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Asim. Lanjut ke Bu Fitri Nurhayati. Silakan Bu Fitri. Oke. Bu Fitri Nurhayati. Next. Next. Oke, next ke Bu Srihanda Yati. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, kami batasi dua penanya lagi ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita sampai jam 21.30. Silakan Bu Srihanda Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ibu Srihanda Yati dari SMP Negeri 1 Tandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertanyaan saya yang pertama ketika mengunggah pak integrasi di Ekin yang karena kita membantu pala sekolah, itu ada tiga guru yang berhasil pak mengunggah integrasi ke Ekin. Tetapi selanjutnya, bahkan saya sendiri masih belum bisa untuk mengupload integrasinya. Dengan tulisan atau notifikasi bahwa waktu mulai dan akhir itu berbeda. Itu yang maksudnya bagaimana pak? Jadi awal dan akhir itu berbeda. Setiap mengupload selalu kita klik oke, tulisannya itu. Hampir ada beberapa teman yang sama. Dari delapan orang, yang tiga berhasil, yang lima masih tulisannya seperti itu. Yang pertama. Dan yang kedua pak, ketika kita tiga orang itu sudah berhasil pak konversi, kemudian kita download, kemudian ditandatangkan kepala sekolah, kemudian hasilnya itu kita upload lagi gitu pak, dari penjelasan pak asin tadi. Iya, betul. Uploadnya itu melalui kita guru atau ke akunnya kepala sekolah. Kebetulan pak, karena yang di kepala sekolah itu yang mengerjakan saya, karena kebetulan saya sebagai tim manajemen, ketua tim manajemen, jadi menilai punyaannya teman-teman, juga membukakan punyaannya teman-teman. Itu saja pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya jawabkan nomor dua dulu. Bisa salah satunya, bisa lihat akun di dunia, bisa lihat akun kepala sekolah. Yang sudah ditantangkan pak ya? Iya, yang sudah ditantangkan di kepala sekolah. Terus kalau dari kita, menguploadnya dari mana pak? Ada menu aksi di situ, di gurunya itu. Di aksi itu kan ada detail, ada upload, yang mana? Itu nanti ada, kalau sudah di studio dari kepala sekolah, nanti akan ada menu baru, tombol baru, pak pendatangan basah. Oh gitu, ada tulisannya biasanya merah. Yang ada tulisan merah, itu yang diklik, merah itu. Itu kemarin tidak merah sih. Cuma misalnya gini, misalnya sekarang kan nggak bisa ditampilkan ya. Jadi di menu aksi itu nanti ada tulisan, unggah pak pandatangan basah. Sama dengan yang tombol detil itu, kan detilnya warna biru. Langsung itu yang diklik, Pak. Itu yang diklik ya? Ya. Ini bisa melalui gurunya, bisa melalui kepala sekolah. Oke, oke. Kalau yang pertama, tadi Bu, ya. Ini saya masih penasaran dengan di Jawa Timur, kemarin bercerita, kan belum pakai ikir saja ya? Sudah, Pak. Kita sudah mulai tahun 2021, sudah pakai ikir saja ya? Karena kemarin informasi di Surabaya itu pakai e-master saja. Kalau Pak Suruan sudah mulai 2021. Oh, aman kalau gitu ya. Oke. Ya, sudah lama. Ketika kita, yang punya saya sendiri, Pak ya. Ketika saya klik, tambah 2022. Ketika klik, tambah 2022, sudah masuk. Tetapi ketika kita sudah pengajuan, oke klik itu, ada tulisannya itu. Mulai dan akhir berbeda. Itu ada empat guru yang seperti itu. Oke, paham, Bu. Paham. Jadi itu satu ya kemungkinannya karena sistemnya. Memang kemarin ada kejadian juga di teman-teman kami seperti itu. Harusnya kan dimulai dengan akhir itu sama-sama 2002 gitu ya? Iya, iya. Tapi ada yang 2017 sampai 2012 kan gitu ya? Iya. Nah, itu salah satu penyebabnya mungkin pak integrasinya belum terbaca. Yang terbaca itu yang 2017. Iya. Satu lagi, Pak. Di situ kan harusnya 12 per 12 ya, Pak. Setelah pengajuan itu kliknya yang konversi, iya. Saya kok keluar satu per 12. Akhirnya nilainya sedikit. Ya, paham. Itu sistemnya, Bu, masih belum stabil. Makanya kan sekarang masih maintenance-nya. Oh, gitu, Pak. Ya, tungguannya. Berarti kendalanya yang mau kenaikan pakat nggak bisa, Pak, ya? Sebenarnya bisa pakai manual sih, Bu. Bikin pak konversi manual. Saya itu sebenarnya gini. Sebentar ya, saya izin. Ini sudah lewat dari 21-30. Nah, itu kemarin ada membagikan aplikasi. Ini saya juga bagikan di link materi ya. Saya ada bikin. Iya. Ada bikin aplikasi seperti ini, Bu. Ini ada pak konversi. Pak konversi. Silahkan, Bapak Ibu, cek di link materi. Ada saya bikin seperti ini ya. Nah, di sini bisa Ibu lihat di sini ya. Ini ada format pak. Konversi seperti ini. Jadi kalau belum terbit di konversinya, di tempat kami itu boleh pakai ini. Di, apa namanya, dijadikan seperti ini. Ini kalau mau cekat, pakai manual lah bahasanya ya. Pakai manual. Jadi, ini kalau misalkan saya jadikan PDF. Nanti kurang lebih mirip lah dengan yang di... Iya, iya. Dengan di kinerja. Jadi seperti ini. Iya. Nah, ini lembar pertama seperti ini ya. Ini lembar kedua. Yang ada dari 2002-2003. Ini yang pak. Konversi. Maaf, ini pak integrasi. Ini pak konversi ya. Lalu ini yang lembar terakhir. Nah, di tempat ini. Ini seperti ini. Nah, kami pakai ini, Bu. Kalau misalkan belum terbit. Berarti itu yang juga nanti bisa di-upload di Ekin ya, Pak ya. Manual itu ya, kalau belum keluar. Gak apa-apa. Cuma, Ibu harus koordinasi dengan BKD-nya. Kalau BKD-nya boleh. Manual, selalu akan lanjut. Kalau enggak, bisa kalau di tempat kami kan boleh. Gitu ya. Iya. Kemarin kita mengajukan dua teman kenaikan pangkat, Pak. Karena Februari harus sudah selesai. Itu pakai pak konversi manual. Boleh, Bu. Jadi tanpa kita upload di Ekin. Langsung itu yang kita pakai untuk pengajuan. Berhasil, Bu, ya? Iya. Nah, ya. Berarti bersama aja, Bu. Kalau gitu. Cuma ini, Bu, ya. Bapak-Ibu yang mendapatkan lingkungan yang saya bagikan. Ini saya juga ada kasih penjelasan di sini. Dari aplikasi yang saya bagikan, ya. Ini sudah lama juga saya bikinnya. Cuma memang ada dua teman kenaikan waktu itu, ya. Ini bisa dipelajari di sini. Ada menu aklajab, ya, di sini. Menu aklajab ini bisa, Pak-Ibu lihat. Ini saya kutip dari BKN nomor 3 tahun 2003, ya. Yang tadi pengurangan nilai dasar tadi, ya, ini, ya. Kemudian ini ada dari pemerintah LB nomor 1, ini bisa dilihat. Nah, angka harian, ini konversinya berapa, ini saya kutip juga. Terus ini saya ternyata, ya, Bapak-Ibu. Ada menu ini seperti ini. Ini untuk 25 persen, ya. Dari angka kredit. Jadi, maksud saya dari jasa pendidikan peningkatannya. Pendidikan peningkatannya jasa. Ini ada perhitungannya sudah saya maskan di sini. Kalau di sini ada simulasi begini, Bapak-Ibu. Ada simulasi, ya. Misalkan ini guru-guru ahli pertama, ini kan untuk golongan 3A, 3B, nih. Ini bisa dilihat. Kalau dapat sangat baik, nih, 1875. Dalam waktu 3 tahun, ini kan kosong, 4 tahun. Ini bisa naik pangkat, ini 50-50. Nah, tapi kalau reguler, ini 12, 55. Ini baru 4 tahun, baru bisa naik pangkat. Nah, kalau ini, kalau mau diganti ahli pertama, ahli muda, nih. Ini juga saya kasih simulasinya. Kalau dari 4 tahun berturutup, 3 tahun berturutup, dapat sangat baik. Ini sangat baik, sangat baik. Dalam waktu 3 tahun, 4 tahun. Kalau ini 4 tahun, ini baru bisa naik pangkat. Ini cuma simulasi aja kalau mau dipelajari. Silahkan. Buka, itu sudah saya bagikan. Terima kasih, Bapak. Sudah sangat jelas kali. Sama-sama, Ibu. Oke. Bapak-Ibu. Sudah 21.36. Pak Asim, satu lagi masih bisa, Pak? Boleh. Karena tadi bilang dua. Oke, yang pertanyaan terakhir. Silahkan, Bu Siti Komaria. Bu Siti Komaria, silahkan. Next. Siti. Tidak ada ya. Bu Kasmawati, silahkan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Omачari, ya, Pak. Wanayak umum, Allah! Wa rahmatullahi barakatuh. Saya dari Kasmawati dari SMA 1 Goa. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini hanya memperjelas, penjelasan dari Bapak tadi. Bahwa untuk menambahkan PAK 2023, syaratnya itu berarti SKP harus final, Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua, ada pak integrasi sudah keluar. Nilainya itu kan dari 582, kalau dikurang 400 berarti ada 182. Nah, ternyata statusnya di sini adalah belum bersyarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Di pak integrasi, Kak Bu? Iya, sudah pak integrasi. Kemungkinan itu belum memenuhi pengembangan profesinya. Harusnya ada pengembangan profesi 12. Itu 4A ya? 4B. Iya, 4A ke 4B gitu kan? 4B ke 4C. Oke, di situ tertulis nggak pengembangan profesi 12? Pengembangan profesi 12. Terpenuhi nggak 12-nya? Kenapa, Pak? Terpenuhi tidak 12-nya itu? Ini pak-nya itu dari 2014. Nggak, yang saya tanyakan pengembangan profesi yang 12 terpenuhi atau tidak? Pengembangan profesi, sebentar Pak. Jadi Ibu harus memenuhi 12 angka kredit? 12 poin, 12 angka kredit? Iya, ada, 12. Angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi baru yang 12. Yang baru 12? Iya. Terus di bawahnya terpenuhi 12 juga gitu ya? Angka kredit yang diperoleh dari KG? Iya. Di, apa lagi ini? Di kesimpulannya kan? Oke. Ibu terpenuhi nggak? 300, Ibu. Angka kredit terakhirnya? Angka kredit terakhir itu 182. Berarti kurang, Ibu. Kalau 4C harus... 300, Pak. Betulnya. Halo, Ibu. Kalau 3C harus... 4C butuh 300 ya, Pak Asim. Iya. Harus 300. Berarti Ibu-Nya tadi kurang, karena baru 180 ya? Betul. Jelas, Pak ya. Ibu Kasmawati ya? Iya, iya. Ibu Kasmawati ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak, Ibu. Pak Asim. Ibu Kasmawati tadi... Oke, sebentar. Tadi penanya terakhir, karena waktu kita... Pak Toregin, nyalakan mikrofonnya, Pak Toregin. Oh, iya, iya, Pak. Bapak, Ibu, karena waktu sudah lebih dari jam setengah sepuluh, dari perusahaan kita, maka untuk pertanyaan, mohon maaf, masih banyak yang belum bisa terjawab. Mungkin nanti bisa di ajukan ke Grup Besar IG. nanti bisa sharing. Sertifikatnya gimana ya, Pak? webinar. Baik, Pak Asim. Mungkin bisa menyampaikan closing statement sebelum kegiatan ini berakhir. Kalau ada yang mau disampaikan ke peserta, silakan Pak Asim. Sertifikatnya bagaimana nanti, Pak? Sertifikatnya bagaimana nanti bisa tanyakan di Grup Besar IG ya. Grup Besar IG, silakan lanjut di sana. Bapak-Ibu, sebelum diakhiri, saya ingin menyebutkan terima kasih kepada Alitia yang sudah mengundang saya dan menyediakan materi ini kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ibu Besar yang sudah bertahan sampai malam ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu. Kemudian, untuk pengajuan Pak Kompersi tadi, saya ulangi lagi. Bapak-Ibu, silakan pastikan sudah mendapatkan Pak Integrasi. Kalau Bapak-Ibu belum mendapatkan Pak Integrasi, silakan hubungi pihak dinas pendidikan untuk 3A sampai 4A. Kalau yang 4B, pastikan sudah mengajukan disimpekin. Nah, yang jadi masalah itu, Bapak-Ibu, misalkan ada 4B belum mengajukan disimpekin. Nah, di tempat kami, Bapak-Ibu, ada kejadian seperti itu ya. Ketika Bapak-Ibu dari 4B belum suka mengajukan disimpekin, maka kemarin itu ada kebijakan di PKD, ada surat dari PKM katanya, katanya bisa mengajukan melalui disipakati. Tapi nanti kopnya itu menggunakan kop BKD, bukan kop dinas. Dan yang mendatangannya adalah pihak BKD. Jadi kalau Bapak-Ibu memang ada yang 4B belum mengajukan disimpekin, silakan hubungi BKD-nya. Itu saja dari saya, tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami. Mohon maaf jika belum ada, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab pada teman-teman yang lain, atau mungkin ada rekan-rekan yang lain yang juga paham bisa memahami menjemputnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan kepada Pak Tonikin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kesim. Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Sertifikatnya gimana Pak? Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, tolong minta waktunya sebentar. Masalah sertifikat itu bisa di, nanti bisa dilihat, mulai besok, itu bisa dilihat di website IG Ketapang. IG Ketapang.or.id Nanti bisa dikirim dan diunduk di sana. Tentu Pak. Terima kasih. Apa tidak langsung di email Pak? Tidak langsung masuk email Pak? Ya, karena ini banyak Bu, biasanya tetap kita kirim ke email. Biasanya ada yang tidak terkirim. Jadi, kita kasih tahu ke situ. Jadi, kalau misalnya tidak terkirim ke email, karena banyak, ini seribu lebih, mungkin bisa dilihat di website IG Ketapang. IG Ketapang.or.id Baik Pak, terima kasih Pak. Ijin menambahkan Pak. Mohon maaf. Bapak Ibu sebenarnya, nggak boleh menambahkan dengan sertifikatnya. Jadi, kalau Bapak Ibu ikut kegiatan, masalah sertifikat itu sebenarnya bisa dipenuhi dari kumbel. Jadi, pastikan Bapak Ibu di sekolahnya punya kumbel. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Di awal materi. Ada pengantar di awalnya tadi. Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan sertifikat yang 32 poin itu. Cukup Bapak Ibu ngadakan kumbel di sekolah. Di sekolah ada kumbel. Itu sudah dalam penggal kegiatan, ikut di kumbel sekolah dengan di KKG atau GMP. Itu bisa terpenuhi, Bapak Ibu. Cukup nggak harus terdaftar di PNM. Tidak wajib. Ada edarannya SP tentang optimalisasi kompetensi belajar. Tidak ada kewajiban di situ terdapat di PNM. Jadi, Bapak Ibu cukup sekolah ngadakan kegiatan. Kemudian di sekolah sekolah. Itu sudah sah, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nggak usah. Jangan sampai menggaungkan berburu sertifikat. Itu jangan digaungkan. Dari kumbel saja sudah cukup, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir masalah sertifikat. Yang syukur-syukur kalau nanti sudah jadi PNM pun dapat. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sim. Terima kasih. Terima kasih.